Keyboard Immortal Season 55, Keyakinan Buta Zuan tercengang ketika dia merasakan sesuatu yang lembut di punggungnya. Gadis ini benar-benar akan bangkrut di sini. Xiao Tuo, apa yang kamu lakukan? Dia bisa dengan jelas merasakan kehalusan kulit telanjangnya sendiri. Xiao Tuo menggigit bibir merahnya, pipinya terbakar. Mengapa Raja Bodo ini harus berpura-pura tidak tahu. Tapi dia tidak bisa hanya diam, jadi dia memaksa dirinya untuk berkata, Aku. Aku sedang memijat Rajaku. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Pergilah kalau begitu. Raja ini tidak berharga, Xiao Tuo mengutuk dalam hati. Dia sudah menjadi sangat proaktif, dan dia sepenuhnya berharap bahwa penguasa sesat ini tidak akan bisa menahan diri. Dia mengharapkan dia untuk segera melanggarnya. Setelah itu terjadi, dia tidak perlu khawatir tentang sisanya. Dia hanya akan memperlakukannya seolah-olah dia digigit anjing. Tetapi siapa yang menyangka bahwa dia akan tetap kokoh seperti gunung? Dia terdengar sangat tenang, dan dia sama sekali tidak tahu bagaimana dia harus menindak lanjuti ini. Dia sudah pergi sejauh ini. Jika dia masih gagal mencapai tujuannya, dia akan terlalu malu untuk terus hidup. Sebuah getaran menjalari seluruh tubuh Xiao Tuo. Dia tidak takut mengorbankan dirinya sendiri, tetapi dia khawatir pengorbanannya akan sia-sia. Meskipun mereka belum mengambil langkah terakhir, ini saja hampir sama dengan kehilangan kemurniannya. Jika dia tidak bisa membuatnya mengambil dia sebagai wanita, maka semua rencana masa depannya akan gagal, dan bahkan kakak Lian akan merasa lebih sulit untuk mewujudkan mimpinya. Dia merasakan gelombang kesedihan ketika dia memikirkan kakak laki-lakinya Lian. Namun, ketika masalahnya ada, dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Satu-satunya tujuannya adalah untuk mencari tahu bagaimana dia akan merayu pria di depannya. Sayangnya, dia tidak berpengalaman. Tangannya merabah-rabah tubuh Zuan dengan canggung, tetapi dia sangat tidak yakin tentang dirinya sendiri sehingga dia bahkan tidak berani menyentuh area kuncinya. Zuan terkekeh diam-diam. Gadis ini benar-benar lugu yang menawan. Meskipun dia dilatih sebagai mata-mata wanita, dia sangat tidak nyaman dengan peran itu. Tentu saja, jika dia benar-benar mahir dalam bidang ini, dia mungkin tidak berminat untuk bermain-main dengannya. Zuan berpikir bahwa membiarkan kecanggungan ini berlanjut tidak ada gunanya, jadi dia berkata, bantu aku mencuci punggungku. Oh, oke, Xiao Tuo menghela nafas lega. Dia sudah diambang panik, tidak yakin bagaimana harus melanjutkan. Dia baru saja akan membawa tangannya kembali ke belakang ketika Zuan mengulurkan tangannya sendiri untuk meraihnya. Jaga tanganmu di depanku. Kebingungan Xiao Tuo terlihat jelas. Lalu bagaimana aku harus membasu punggungmu, rajaku? Zuan tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu menggunakan tanganmu untuk membasu punggungku. Xiao Tuo mengerjap, lalu menatap kosong untuk beberapa saat. Imajinasinya tentang ini agak terbatas, dan dia tidak mengerti apa yang dia maksud. Zuan menghela nafas. Sepertinya dia harus melakukan beberapa pegangan tangan. Dia menarik lengannya ke depan sehingga tubuhnya menempel di punggungnya. Seperti ini, katanya, menunjukkan apa yang dia harapkan darinya. Sialan Raja Mesum ini. Anda telah berhasil mengendalikan Xiao Tuo untuk 567 poin kemarahan. Xiao Tuo malu, marah, dan kaget. Bagaimana dia bisa tahu bahwa hal seperti itu ada? Dia mengutuknya sampai mati di dalam hatinya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Dia hanya bisa membasu punggungnya dengan cara ini, gemetar sepanjang waktu. Seluruh tubuhnya bergidik segera setelah dia melakukan kontak dengannya, seolah-olah listrik telah mengalir melalui tubuhnya. Untuk seorang wanita muda murni seperti dia, kejutan seperti itu terlalu berat untuk ditangani oleh tubuhnya. Zuan memejamkan matanya, menikmati kenyamanannya. Menjadi seorang kaisar benar-benar hebat. Tidak heran orang mempertaruhkan hidup mereka untuk mencapai posisi seperti itu. Sementara itu, di kediaman Hypris, Lian menatap ke arah istana dengan ekspresi yang sangat tidak menyenangkan. Ajudan terpercayanya, yang berada di sampingnya, merasakan dorongan untuk angkat bicara. Imam besar, Nona Xiao Tuo berbagi kasih sayang yang mendalam dengan Anda. Bukankah mengirimnya ke istana sedikit terlalu kejam? Apakah kamu mencoba memberitahuku apa yang harus dilakukan? Lian berbalik, menatapnya dengan tatapan ganas. Ajudan terpercaya segera menundukkan kepalanya. Yang rendah hati ini tidak berani. Lian mendengus meremehkan. Mereka yang ingin mencapai kebesaran tidak peduli dengan detail kecil. Saya akan mengingat prestasinya, dan saya pasti tidak akan memperlakukannya dengan buruk di masa depan. Dia akan mendapatkan tempatnya di kamar selir kekaisaran. Ajudan terpercaya itu mengejek diam-diam. Bukankah Anda mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi permaisuri? Namun, sekarang, sepertinya dia hanya akan menjadi selir. Dia mempertimbangkan pikirannya diam-diam sejenak, tetapi merasa harus berbicara lagi. Gadis itu pada dasarnya baik hati. Nona Xiao Tuo tetap murni selama ini, sejak dia masih muda. Bagaimana jika dia akhirnya dibingungkan oleh raja yang tidak berguna itu? Itu tidak akan terjadi, Lian memotongnya dengan percaya diri. Akulah yang dia cintai. Saya tahu bagaimana perasaannya tentang saya lebih baik daripada orang lain. Petik 2 Namun, saat ini, gadis yang dia katakan sepenuhnya setia kepadanya sedang duduk di pelukan. Zuan, tubuhnya lemah. Xiao Tuo benar-benar gadis yang murni dan polos, dan pijatan yang tidak lazim telah membuat seluruh tubuhnya lemas setelah beberapa saat. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkannya. Zuan telah memutuskan untuk memindahkannya di depannya, sehingga dia bisa memeriksa wanita muda ini dari dekat. Entah karena panas dari sumber air panas, atau karena rasa malunya yang luar biasa, kulitnya menjadi merah muda kemerahan. Ada pesona khusus pada kepolosannya, dan dia benar-benar pemandangan untuk dilihat. Dia terkeke ketika dia merasakan sesuatu yang aneh tentangnya. Xiao Tuo, kamu benar-benar terlihat seperti baru saja keluar dari air. Xiao Tuo tercengang. Bukankah aku baru saja berada di dalam sumber air panas tadi? Tentu saja aku terlihat seperti baru saja keluar dari air. Namun, dia segera menyadari apa yang dia maksud, dan entah bagaimana dia menjadi lebih merah. Aura kuat seorang pria yang sedekat ini dengannya terlalu berlebihan. Dia menghela nafas dalam, dan kemudian mengakui nasibnya. Rajaku, kasihanilah aku. Dia tahu bahwa dia adalah mata-mata, jadi tidak mungkin dia menunjukkan simpati padanya. Dia langsung menekannya. Xiao Tuo berteriak, membungkus dirinya dengan erat di sekitar pria di atasnya. Ketika dia melihat betapa ketakutannya dia, Zuan tidak dapat menemukan dalam dirinya untuk menjadi kuat. Dia menjadi jauh lebih lembut. Setelah apa yang tampak seperti selamanya, Xiao Tuo secara bertahap bangun, untuk melihat bahwa dia sudah berbaring di tempat tidur. Bahkan ada selimut tipis yang menutupinya. Dia mencoba mengingat apa yang telah terjadi, dan wajahnya dengan cepat memerah. Ketika dia telah merencanakan apa yang harus dilakukan sebelumnya, dia telah memutuskan bahwa akan lebih baik berpura-pura mengerang beberapa kali hanya untuk menyenangkannya, dan memuaskan keinginan pria itu untuk menaklukkan seorang wanita. Dia tidak akan pernah menduga bahwa dia tidak perlu berpura-pura sama sekali. Rangan telah muncul dari dalam dirinya tak terkendali, dan dia kehilangan kesadaran segera setelah itu. Saat dia mengingat penampilannya yang mengecewakan, dia bahkan tidak tahu kapan atau bagaimana dia dibawa keranjang ini, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Fu Hao adalah wanita yang sangat kuat. Dia berhasil menahan hentakan pria ini begitu lama. Sejuta ekspresi melintas di wajahnya saat dia melihat sosok kokoh yang duduk di meja di dekatnya. Pria ini adalah orang yang pertama kali mencurinya. Dia masih melihat-lihat dokumen, bahkan sampai larut malam. Menyebutnya raja yang tidak kompeten benar-benar tampak agak tidak adil, tetapi, cabul, sangat cocok dengan deskripsinya. Saat dia mengepalkan tinjunya dengan kesal, dia berbicara. Apakah kamu bangun? Meskipun dia membenci keberaniannya, Xiao Tuo tidak berani membiarkan semua itu muncul di permukaan. Salam, Rajaku. Xiao Tuo benar-benar tidak berguna. Aku sebenarnya membutuhkan Rajaku untuk menjagaku lebih awal. Dia berjuang dari tempat tidur dan hendak berlutut, tetapi seluruh tubuhnya tampak kaku aneh, yang membuatnya mengerutkan kening tanpa sadar. Zuan menghela nafas. Meskipun jiwanya adalah satu-satunya yang telah memasuki cobaan ini, segala sesuatu tentangnya tampak seperti dunia nyata. Itu benar-benar agak gila. Dia perlahan mendukungnya kembali. Tidak perlu formalitas seperti itu. Tubuhmu belum pulih. Lebih baik kamu istirahat dulu. Dia membantunya kembali ke tempat tidur, lalu menutupinya lagi. Xiao Tuo sedikit bingung dengan betapa perhatiannya dia. Tingkah lakunya saat ini terlalu berbeda dari gambaran mental yang dia miliki tentang Raja yang tidak mampu ini. Tidak, ini tidak akan berhasil. Saya tidak bisa tertipu oleh kebaikannya yang palsu. Aku tidak bisa mengecewakan kakak Lian. Tetapi dia segera ingat bahwa dia telah memberikan pengalaman perawannya kepada pria ini, dan bayangan gelap menyelimuti hatinya. Mengerucutkan bibirnya, dia menoleh ke samping. Dua set air mata meninggalkan garis di pipinya. Zuan menggelengkan kepalanya. Gadis ini benar-benar berpikir bahwa dia tidak akan bisa melihatnya menangis hanya karena dia memalingkan wajahnya. Dia benar-benar polos dan naif, sampai tingkat yang mengkhawatirkan. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba memikirkan film, lust, caution, dan menghela nafas. Perangkap madu bukanlah sesuatu yang diletakkan sembarangan. Seorang mata-mata wanita terlatih yang menghususkan diri dalam gaya hidup seperti itu mungkin dapat menggunakan tubuhnya sebagai senjata tanpa dampak emosional, tetapi banyak mata-mata wanita yang tidak memiliki banyak pengalaman atau tekad sering berakhir dengan menghancurkan diri mereka sendiri karena hal ini. Namun, jika imam besar sangat ingin menggunakan dia sebagai bidak caturnya, maka dia hanya harus mengalahkannya di permainannya sendiri. Beberapa hari kemudian, suara sesuatu yang pecah bergema di dalam kamar Hai Priyes, diikuti oleh raungan marah seorang pria. Kamu raja yang tidak mampu. Kamu raja yang tirani dan tidak mampu. Pria bermata merah yang menyerbu ruangan itu tidak lain adalah lian. Dia menyuruh anak buahnya terus-menerus mengawasi aktivitas di dalam istana. Laporan yang dia terima selalu sama, raja, menggendong Xiao Tuo, membuat musik dengannya setiap malam. Meskipun ini semua adalah bagian dari rencananya, pengetahuan bahwa kekasih masa kecilnya sendiri ditekan melawan musuh Bebu Yutanya siang dan malam masih membuatnya marah karena marah. Anda telah berhasil mengendalikan lian selama 1024, 1024, 1024, 1024, bab 542, kartu di atas meja. Ajudan terpercayanya menunggu sampai kemarahan lian berlalu sebelum berkata, setidaknya nona Xiao Tuo bisa memberi kami beberapa informasi. Karena itu, kami tidak kalah. Dia kesulitan menemukan cara yang tepat untuk mengungkapkan sesuatu. Pada akhirnya, itu adalah hal yang paling tepat yang bisa dia temukan. Ekspresi lian tenggelam. Xiao Tuo memang sangat membantu kami. Sudahkah kita mempersiapkan tindakan balasan kita menggunakan informasinya? Petik 2. Ajudan terpercayanya mengangguk. Kami sudah menyelesaikan semua persiapan kami. Kami bahkan telah mengikat banyakkan selir yang tidak bahagia yang sengaja ditekan oleh Wuding. Petik 2. Bagus. Ekspresi lian sedikit meredah. Oh, benar. Ada hal lain yang perlu dilakukan. Aku membutuhkanmu untuk melakukan perjalanan. Bawahan ini tidak akan ragu untuk menyelesaikan tugas apapun yang harus diselesaikan oleh imam besar. Ajudannya langsung berkata, mengepalkan tinjunya pada tuannya. Lian melihat ke arah istana kekaisaran. Bayangan Wuding menekan kekasih masa kecilnya membuatnya mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga kukunya akan menusup kulitnya. Temukan cara untuk menghubungi Fu Hao di garis depan. Beritahu dia bahwa penguasanya yang tidak mampu ini sudah mulai bermain-main dengan wanita lain sejak dia pergi, dan bahwa dia menghabiskan seluruh hari-harinya bermain-main di istana. Petik 2 Mata Ajudan terpercayanya menjadi cerah, dan dia berkata dengan kekaguman, taktik Hai Prius benar-benar luar biasa. Dengan merusak hubungan mereka, bahkan jika Fu Hao kembali dengan kemenangan, hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi. Wilayah kekuasaan di bawah Fu Hao sangat kuat, yang menjadikannya salah satu sekutu Wuding yang paling kuat. Jika Fu Hao memilih untuk menarik dukungannya untuknya, dia akan habis. Dia menghela nafas dalam-dalam, penuh kekaguman atas apa yang dia saksikan. Dia tidak sepenuhnya menyetujui Imam Besar mengirim wanita kesayangannya sendiri ke istana, tetapi sekarang, dia dapat melihat bahwa Imam Besar benar-benar seseorang dengan pandangan jauh ke depan yang tajam. Lian juga mencibir, tidak ada wanita di dunia ini yang tidak merasa cemburu. Membuatnya terlihat alami, kami tidak ingin Fu Hao menjadi curiga. Ajudan terpercaya itu mengepalkan tinjunya. Saya mengerti. Pergi, dan lakukan apa yang perlu dilakukan. Lian melambaikan tangannya. Dia telah menghabiskan waktu yang lama untuk menyusun rencananya, dan sekarang sudah waktunya untuk menggulung jaring. Itu juga saatnya bagi Raja yang tidak mampu itu untuk merasakan sakit. Beberapa hari kemudian, Zuan berbaring di pelukan hangat Xiao Tuo, bersantai sambil memberinya anggur satu per satu. Zuan sepenuhnya tenggelam dalam kenikmatan gaya hidup surgawi ini ketika seseorang dengan tergesa-gesa membawa laporan dari luar istana. Ini sudah sangat larut malam. Laporan rahasia macam apa yang mungkin ada. Meninggalkan. Zuan sedikit kesal, dan menolak untuk melihat utusan itu. Dia berbalik dan membenamkan kepalanya di dada Xiao Tuo. Xiao Tuo tersipu dan berkata dengan suara lembut, Rajaku, urusan negara ini sangat penting. Aku yakin dia datang dengan berita penting, terutama jika dia mengganggumu selarut ini. Dia sudah dihubungi oleh Lian sebelumnya, jadi dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia memiliki perannya sendiri untuk dimainkan. Xiao Tuo menghela nafas ketika dia melihat pria yang sedang beristirahat dengan nyaman di pelukannya. Sejak mereka menghabiskan waktu bersama, dia mulai menyadari bahwa pria ini tidak seburuk yang selalu dia pikirkan. Sebaliknya, dia benar-benar memperlakukannya dengan cukup baik. Dia telah menolaknya pada awalnya, tetapi kemudian, bahkan jika pikirannya tidak mau, tubuhnya secara naluriah menyambutnya. Pada waktunya, bahkan dia mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar tidak mau atau tidak. Tidak, kakak Lian adalah orang yang aku cintai. Aku memasuki istana ini demi dia. Anda tidak bisa membiarkan raja yang tidak mampu ini menipu Anda. Dia memperingatkan dirinya sendiri terus-menerus. Dia diam-diam telah melihat banyak dokumen rahasia raja selama waktu mereka bersama, dan dia juga mendengar percakapannya dengan aju dan terpercayanya, yang semuanya dialaporkan kepada Lian. Dia sudah terlalu dalam menyamar untuk mundur sekarang. Bagus. Karena Xiao Tuo meminta saya, saya akan memberinya audiensi, kata Zhu An sambil tertawa. Dia memberi isyarat agar utusan itu masuk. Xiao Tuo merasa sedikit terpesona oleh senyumnya. Pria ini benar-benar memperlakukannya dengan sangat baik. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kasihan padanya. Dalam beberapa saat, seseorang masuk dan menawarkan laporan kepadanya. Dia adalah komandan tingkat menengah di pasukan Wuding, dan dia telah mempertaruhkan perjalanan ini kembali untuk memberitahu dia tentang situasi di garis depan. Fu Hao mengetahui bahwa suaminya telah menerima seorang wanita baru segera setelah dia pergi. Sementara dia menghadapi bahaya hari demi hari di medan perang, raja bermain-main di istana. Ini membuatnya marah, dan banyak bawahan Fu Hao juga marah. Mereka semua menasihatinya untuk melepaskan diri darinya. Banyak anggota pengawal Wuding sendiri mengetahui hal ini, jadi mereka mengirim seseorang kembali untuk memberitahu dia, karena mereka semua khawatir akan terjadi sesuatu. Dengan begitu, dia bisa membuat beberapa persiapan sendiri. Penanggulangan terbaik adalah mengirim jenderal lain untuk menggantikannya sebelum dia benar-benar membuat keputusan untuk memberontak. Setelah mendengarkan laporan itu, ekspresi Zhu An menjadi berpikir. Ia mengetukkan jarinya pelan ke meja. Xiao Tuo segera bergegas dan berlutut. Rajaku, ini semua salah Xiao Tuo. Aku telah merusak hubunganmu dengan ratu. Tolong, kirim saya ke ratu dan biarkan dia menghukum saya. Petik 2. Mata Zhu An menjadi dingin ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Dia mengaku memohon pengampunan, tetapi dalam kenyataannya, dia menawarkan dirinya sebagai bukti nyata perselisihan antara raja dan ratu. Jika bukan dia dan Pei Mian Man yang memainkan peran raja dan ratu, dia mungkin benar-benar mencapai tujuannya. Dia berbalik untuk melihat komandan. Apakah kamu yakin bahwa kamu mendengar ratu menyuarakan pikirannya tentang pemberontakan? Ratu belum menyatakan sikap yang jelas tentang masalah ini, jelas sang komandan. Namun, dia jelas tidak yakin, dan para pembantunya menghasutnya untuk melawanmu. Dengan hormat, dia mungkin mengarahkan tombaknya pada Anda kapan saja. Begitu dia kembali ke ibu kota Yin, dia mungkin akan memulai pemberontakan besar. Zuan terkekeh. Kamu cukup tajam. Anda tahu bahwa saya tidak akan mempercayai Anda jika Anda mengatakan bahwa ratu memberontak. Sebaliknya, Anda mengucapkan pernyataan Anda secara ambigu untuk membuat saya menebak-nebak sendiri. Petik 2. Komandan menjadi kaku, dan Xiao Tuo juga mengernyit. Hal-hal tampaknya tidak berjalan sesuai rencana. Seseorang menyaret pembohong ini pergi dan membuatnya dieksekusi. Perintah Zuan. Menurut kebiasaan dinasti Sang, adalah haknya untuk mengubah orang ini menjadi korban manusia sebagai hukuman. Namun, Zuan tidak bisa menerima keputusan seperti itu, jadi dia memutuskan untuk membiarkannya mati dengan mudah. Dalam sekejap, dua penjaga tinggi memasuki ruangan. Mereka masing-masing meraih lengan komandan dan membawanya pergi. Aku dia niaya, Rajaku. Semua yang aku katakan itu benar. Pria itu berjuang dengan panik, tetapi tidak mungkin dia bisa membebaskan diri. Zuan tidak bisa diganggu olehnya lagi. Sebaliknya, dia mengagumi budidaya penjaga istana ini. Perwira itu sendiri cukup kuat, namun dia tidak ada apa-apanya di hadapan kedua penjaga itu. Prajurit kerangka yang menjaga gerbang tampaknya memiliki tubuh yang sama dengan mereka. Tidak heran itu sangat ganas. Suara sedih sang komandan berangsur-angsur memudar, dan istana menjadi sunyi sekali lagi. Ekspresi Xiao Tuo Pucat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Rajaku, mengapa Anda membunuhnya tanpa menyelidiki apakah yang dia katakan itu benar? Bagaimana jika semua yang dia katakan benar-benar terjadi? Juga, jika kamu menjatuhkan hukuman mati padanya langsung setelah dia bergegas kembali dari garis depan, bukankah itu akan menurunkan moral prajurit kita yang setia? Tidak mungkin apa yang dia katakan itu benar, jawab Zuan acuh tak acuh. Aku mempercayai ratu, sama seperti aku tahu ratu mempercayaiku. Tidak boleh ada pengkhianatan di antara kita. Lelucon macam apa ini? Dia tahu persis hubungan seperti apa yang dia dan Pei Mianman bagikan. Sampai tingkat tertentu, mereka berdua adalah turis di dunia ini. Mereka hanya memiliki satu sama lain, dan tidak mungkin mereka membiarkan diri mereka ditipu oleh penduduk asli, apalagi fakta bahwa mereka adalah sepasang kekasih yang telah bersama-sama menghadapi bahaya besar. Dia telah bertanya-tanya selama ini apa bagian paling berbahaya dari persidangan ini, dan di antara hal-hal yang dia curigai, kesulitan berkomunikasi melintasi jarak yang sangat jauh adalah masalah besar. Bagaimanapun, rumor bisa mendistorsi kebenaran yang sebenarnya. Ada banyak contoh tentang hal ini yang bahkan diketahui oleh siswa SMP. Itulah sebabnya dia berhati-hati untuk memperingatkan Pei Mianman tentang bahaya ini sebelum dia pergi. Tapi kemudian, mengingat cara rajaku memperlakukanku, bukankah kamu sudah menghianati ratu sampai batas tertentu? Xiao Tuo berkata dengan lemah. Zuan mengarahkan pandangannya padanya. Kamu mencoba merayuku sambil menyembunyikan motif tersembunyi, dan aku hanya memainkan permainanmu, menggunakanmu untuk menyesatkan orang di belakangmu. Mengapa ratu menyalahkan saya untuk itu? Petik 2 Meskipun ini yang dia katakan, dia masih merasa agak bersalah di dalam. Namun, dia memutuskan bahwa Mianman mungkin tidak akan keberatan dengan apapun yang terjadi antara dia dan seorang NPC. Xiao Tuo merasa seperti disambar petir. Dia terus menyangkalnya dengan lemah, bergumam, Rajaku, apa yang kamu katakan? Aku, aku tidak mengerti. Zuan terkekeh. Xiao Tuo, aku tahu kamu dikirim oleh Lian. Kalian berdua adalah kekasih masa kecil, dan berbagi kasih sayang yang mendalam satu sama lain. Saya tidak berharap dia mengirim Anda ke istana untuk melayani saya. Itu benar-benar pengorbanan yang besar. Kamu, kamu tahu tentang segalanya. Xiao Tuo merasakan kekuatan terakhirnya keluar dari dirinya. Namun, untuk beberapa alasan, dia tidak merasa takut. Sebaliknya, seolah-olah dia telah dibebaskan dari sangkar besi. Betul sekali. Aku tahu dari awal. Zuan berjalan ke arahnya dan menatapnya. Kemudian, dia menggendongnya dan berjalan ke tempat tidur. Xiao Tuo akhirnya tersadar dari linglungnya, dan mulai merontak dengan panik. Tidak, biarkan aku pergi. Suara Zuan sedingin es. Kamu sudah melayani saya berkali-kali. Kami berdua praktis terpaku bersama. Kenapa kamu tiba-tiba bersikap seperti ini? Itu berbeda. Xiao Tuo mulai terisak. Dia bisa mematikan dirinya sendiri sebelumnya dengan pemikiran bahwa itu semua demi misinya, dan bahwa itu semua adalah bagian dari rencana kekasihnya. Namun, sekarang setelah semuanya terungkap, bagaimana dia bisa terus bersama pria ini. Bab 543, Hati Yang Hancur. Apa yang berbeda? Zuan membawanya ke tempat tidur dan duduk. Dia tidak pergi lebih jauh. Xiao Tuo memalingkan wajahnya dan mengerucutkan bibirnya, tidak memberikan jawaban. Dia tahu bahwa, pada titik ini, apapun yang dia katakan tidak akan ada artinya. Zuan tersenyum. Sayangnya, saya adalah pria berhati lembut yang membiarkan masa lalu menjadi masa lalu. Saya tidak akan menentang Anda, selama Anda setuju untuk menjadi wanita saya. Petik 2. Teruslah bermimpi. Meskipun Xiao Tuo sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, dia masih mengumpulkan keberanian untuk menolaknya. Kakak Lian akan menjadi satu-satunya pemilik hatiku. Saya tidak akan pernah memberikan diri saya kepada penguasa yang tidak mampu seperti Anda. Petik 2. Zuan terkekeh. Cintamu pada Lian mungkin tak tergoyahkan, tapi aku khawatir dia tidak mempercayaimu. Xiao Tuo menggigit bibirnya, dan kemudian berkata, saya tumbuh bersama kakak laki-laki saya, Lian. Kami mengerti satu sama lain. Anda tidak dapat membuat irisan di antara kami. Petik 2. Apakah begitu? Ekspresi mengejek melintas di wajah Zuan. Jika kalian berdua benar-benar kekasih masa kecil, lalu mengapa dia rela mengirimmu ke istana untuk melayani pria lain? Bukankah sudah jelas, baik Anda dan ayah Anda mencuri tahta miliknya? Karena saya mencintainya, saya jelas akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantunya, jawab Xiao Tuo. Kamu bahkan rela menyerahkan kesucianmu sendiri untuk itu. Saya bersedia. Sekarang, Xiao Tuo sudah tenang. Dia berkata dengan dingin, jangan ragu untuk menghukumku sesukamu. Aku tidak ingin mendengar omong kosong ini lagi. Zuan terkejut. Wanita yang heroik. Sayangnya, Anda telah mendedikasikan diri Anda untuk tujuan yang salah. Petik 2. Xiao Tuo memalingkan wajahnya. Dia tidak ingin berdebat dengannya tentang masalah ini. Zuan berkata, ketika saya mengatakan bahwa Lian mungkin tidak mempercayai Anda, saya tidak mencoba untuk menyakiti Anda. Pikirkan tentang itu. Ketika Anda pertama kali memasuki istana, Anda terus-menerus bertukar informasi dengannya, namun seiring berjalannya waktu, interval antara kunjungan Anda semakin lama, dan akhirnya, hampir merupakan keajaiban bahwa Anda berdua akan bertemu sama sekali. Menurutmu kenapa begitu? Aku, Xiao Tuo tersedak sejenak. Dia juga tidak punya penjelasan yang bagus untuk ini. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telah melakukan ini. Zuan terkekeh. Itu karena semakin lama kita menghabiskan waktu bersama, semakin kau menyukaiku. Anda secara tidak sadar merasa seperti Anda menganiaya saya. Tindakanmu adalah karena rasa bersalahmu. Jika bukan karena perubahan yang dia perhatikan dalam perilakunya, dia bahkan tidak akan repot-repot menjelaskan semua ini padanya. Dia bisa saja menyuruh penjaga kekaisaran menguncinya. Bahkan jika dia tidak menghukumnya sampai mati, dia bisa membuatnya dijebloskan ke penjara dalam. Wajah Xiao Tuo memucat, dan dia segera membalas, omong kosong. Bagaimana mungkin aku mengembangkan perasaan untukmu? Siapapun akan mengembangkan perasaan keterikatan jika mereka membesarkan anak kucing atau anak anjing cukup lama, terlebih lagi jika mereka menghabiskan waktu dengan manusia lain. Kami sudah bersama selama ini, dan terlibat dalam kegiatan yang lebih intim daripada yang dilakukan pasangan menikah. Apa yang aneh dari gadis lugu seperti mu tanpa sadar mengembangkan perasaan untukku? Zuan menjawab. Tidak, tidak mungkin. Xiao Tuo masih menyangkal, tapi suaranya sudah tidak setegas sebelumnya. Dia bahkan mulai meragukan keyakinannya. Mungkinkah benar-benar seperti yang dia katakan, bahwa dia telah mengembangkan perasaan untuknya? Tapi yang ada di hatinya adalah kakak laki-lakinya Lian. Mengapa dia tiba-tiba menjadi wanita yang berubah-ubah? Melihat ekspresinya yang bertentangan, Zuan melanjutkan, tidak peduli seberapa baik hubunganmu dengan Lian, tidak mungkin seorang pria akan membiarkan hal seperti itu pergi. Bahkan jika dia berhasil naik tahta, dia tidak akan bisa menerima kenyataan bahwa kamu sudah tidur dengan pria lain berkali-kali. Itu sebabnya, dari saat Anda menyetujui rencana tersebut, nasib Anda ditakdirkan untuk menjadi tragis, terlepas dari apakah saya atau Lian yang menang. Semua warna terkuras dari wajah Xiao Tuo. Dia telah mempertimbangkan hal seperti itu sebelumnya, tetapi dia secara tidak sadar selalu mengatakan pada dirinya sendiri bahwa kakak laki-laki Lian bukanlah orang seperti itu, dan tidak membiarkan dirinya mempertimbangkan apapun di luar itu. Sekarang Zuan telah menjelaskan semua ini, dia tahu bahwa kemungkinan besar ini adalah kebenaran. Zuan melanjutkan, saya ragu apakah dia baik-baik saja setiap kali dia memikirkan apa yang Anda lakukan. Sekarang setelah Anda menghubunginya lebih jarang juga, siapa yang bisa menyalahkannya jika dia mulai curiga bahwa, setelah tidur dengan saya hari demi hari, Anda sudah mengembangkan perasaan untuk saya. Ketika Anda melihat semua ini bersama-sama, itu hanyalah satu hal buruk di atas yang lain. Tidak ada kemungkinan kalian berdua akan kembali seperti dulu. Xiao Tuo menarik napas dalam-dalam. Aku mengerti apa yang kamu katakan, tapi jadi apa? Aku sudah setuju untuk membantunya. Selama dia berpikir baik tentang saya dari waktu ke waktu, saya akan lebih dari puas. Saya tidak pernah merencanakan kami berdua menjadi kekasih eksklusif. Petik 2 Kamu berharap dia memikirkanmu dengan baik. Zuan tertawa terbahak-bahak. Kamu terlalu naif. Anda akan beruntung jika dia tidak membenci Anda. Bagaimana mungkin dia memiliki pikiran yang baik ketika dia memikirkanmu? Petik 2 Omong kosong Bagaimana mungkin dia membenciku? Xiao Tuo mulai panik. Ini adalah untayan harapan terakhir yang dia pegang dengan putus asa. Dia tidak ingin membiarkan siapapun mengambilnya darinya. Zuan mengulurkan tangannya dan mengangkat dagunya dengan lembut, mengagumi wajahnya yang cantik dari dekat. Karena aku sudah tahu tujuanmu sejak awal, apakah menurutmu aku tidak akan mengambil tindakan pencegahan? Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Xiao Tuo, dan wajahnya berubah ketakutan. Zuan menelusuri jarinya di wajahnya, merasakan kulitnya yang lembut dan halus. Saya yakin Anda telah mewariskan semua kecerdasan yang Anda peroleh dari saya selama periode ini. Meskipun Anda selalu agak berhati-hati, saya sudah menyadari niat Anda, jadi tidak mungkin saya bisa membiarkan Anda mencapai tujuan Anda. Tapi aku masih mendapatkan banyak intelijen rahasia. Xiao Tuo berkata dengan cepat. Zuan tertawa. Karena semua itu adalah informasi palsu yang sengaja ku berikan padamu. Informasi palsu. Xiao Tuo merasakan sesuatu patah di dalam dirinya, dan jiwanya seolah meninggalkan tubuhnya. Dia benar-benar lupa tentang tangan di wajahnya. Tentu saja, mengingat hal-hal yang telah mereka lakukan selama periode ini, hal sepele seperti itu bukanlah masalah besar. Zuan mengangguk. Sebenarnya, aku merasa sangat berterima kasih padamu. Agak sulit untuk menyingkirkan orang-orang yang menentang saya, tetapi dengan membuat Anda menyesatkan Lian, saya membuatnya mengurus banyak bawahannya yang terpercaya untuk saya. Haha, dia berpikir bahwa orang-orang yang dia singkirkan itu telah disuap olehku. Sebaliknya, orang-orang yang sekarang dia percayai dan tempatkan di posisi penting adalah orang-orang yang benar-benar bekerja untuk saya. Kamu benar-benar membantuku dan menempatkannya dalam posisi yang menyedihkan. Katakan padaku, apakah menurutmu Lian masih akan menyayangimu? Atau akankah dia membencimu? Tubuh Xiao Tuo menjadi sedingin es. Kamu iblis. Dia menangis. Zuan meraih tangannya. Biarkan aku membuat sesuatu yang jelas. Jawabnya, suaranya tanpa emosi. Kamu adalah orang-orang yang berkomplot melawanku terlebih dahulu. Siapa iblis sebenarnya di sini? Wajah Xiao Tuo menjadi kosong, dan seluruh tubuhnya lemas. Dia mulai terisak. Keyakinan terakhirnya telah runtuh, dan di akhirnya menyadari bahwa semua yang dia perjuangkan hanyalah lelucon. Dia telah melepaskan kemurnian dan kebahagiaannya sendiri, dan menghancurkan semua mimpi Lian dalam prosesnya. Semua ini terlalu banyak untuk dia terima. Pria di depannya tidak menunjukkan belas kasihan padanya, suaranya yang jahat terus memekatkan telinganya. Begitu dia menyadari semua ini, dan dia mengaitkannya dengan keluhan yang telah dia rasakan selama ini, pikiran pertamanya adalah bahwa kamu entah bagaimana mengembangkan perasaan untukku, yang akan membuatnya berpikir bahwa kamu menghianatinya. Dia akan percaya bahwa Anda berkomplot dengan saya untuk membodohinya. Petik 2. Tidak, dia tidak akan. Xiao Tuo bergumam, dengan panik menggelengkan kepalanya. Namun, dia tahu betapa tidak berdayanya kata-katanya. Kenapa kau memberitahuku semua ini? Apakah hanya agar Anda bisa mempermalukan saya lebih banyak lagi? Xiao Tuo menatapnya, matanya berlinang air mata. Zuan balas menatapnya, lalu mengulurkan tangan untuk menghapus air mata yang menetes di pipinya. Itu karena aku menginginkanmu. Kamu sudah memilikiku selama ini. Xiao Tuo berteriak, dia sudah bermain-main dengannya siang dan malam. Jangan bilang dia masih belum puas. Zuan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku belum. Xiao Tuo tercengang. Dia bingung pada awalnya, tetapi dia perlahan mengerti apa yang dia maksud. Dia tidak hanya menginginkan tubuhnya, dia juga menginginkan hatinya. Dia mencibir. Apakah menurutmu itu mungkin? Zuan berkata dengan acuh tak acuh, jika bukan karena perubahan yang saya lihat terjadi dalam cara Anda memperlakukan saya, serta keraguan dan keraguan yang secara tidak sadar Anda rasakan setiap kali Anda membocorkan informasi, saya bahkan tidak akan peduli untuk mengatakan begitu banyak padamu. Xiao Tuo tetap diam. Mungkinkah aku tanpa sadar? Zuan melanjutkan, kamu sebenarnya tidak perlu bersimpati pada seseorang yang menggunakan tubuh kekasihnya untuk mencapai tujuannya. Selain itu, mengesampingkan perasaan Anda untuk saat ini, Anda masih memiliki keluarga dan orang-orang di negara bagian Tuo yang perlu dikhawatirkan. Apakah Anda benar-benar ingin mereka semua dicincang menjadi daging cincang dan dipersembahkan sebagai korban manusia hanya karena hubungan mereka dengan Anda? Seluruh tubuh Xiao Tuo mulai bergetar. Lagi pula, kamu benar-benar iblis. Zuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengatakan semua ini untuk mengancamu. Anda perlu memahami bahwa, lebih sering daripada tidak, keputusan tidak diserahkan kepada raja saja. Ketika tiba saatnya bagi Lian untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, pejabat pengadilan akan memeriksa Anda dan keluarga Anda serta orang-orang di negara bagian Anda. Ini bukan sesuatu yang bisa saya abaikan dengan lambayan tangan, bahkan jika saya mau. Jika saya melakukannya, seluruh negara kita akan kacau balau. Aku hanya memberitahumu ini karena aku ingin kamu memilih jalan yang benar-benar menguntungkan dirimu sendiri. Hanya jika Anda rela memberikan diri Anda kepada saya, saya dapat meyakinkan semua orang bahwa semua yang Anda lakukan adalah bagian dari rencana saya. Hanya dengan begitu Anda, keluarga Anda, dan orang-orang di negara Anda dapat menghindari akhir yang pahit itu. Ketika dia melihat ekspresi kosongnya, Zuan menundukkan kepalanya untuk mencium bibirnya yang berwarna ceri. Xiao Tuo tanpa sadar mengulurkan tangan untuk mendorongnya menjauh, tapi tangannya membeku di tengah jalan. Zuan tersenyum. Dia mengaitkan jari-jarinya dengan jarinya, dan kemudian dia membawanya ke tempat tidur. Jantung Xiao Tuo mulai berdebar. Meskipun dia telah memeluknya dengan erat pada banyak kesempatan selama periode ini, untuk beberapa alasan, dia merasa sangat gugup. Dia mungkin lebih gugup daripada yang pertama kali. Dia tahu bahwa, setidaknya kali ini, hatinya dipenuhi dengan kontradiksi dan keraguan. Bab 544, Menguji Hati Sementara dia ragu-ragu, dia tiba-tiba merasakan perasaan yang akrab, dan dia secara naluriah memeluk pria di depannya. Melihat tindakan bawah sadarnya, Xiao Tuo akhirnya mengakui nasibnya. Tampaknya bahkan tubuhnya sudah terbiasa dengan pria ini. Lihat saya, sebuah suara memerintahkan di samping telinganya, yang tidak menimbulkan pertanyaan. Dia ingin memalingkan kepalanya, tetapi Zuan menoleh ke belakang. Xiao Tuo merasa sangat tidak berdaya saat dia melihat senyum puas di matanya. Namun, ketika mereka terus saling menatap dalam-dalam, dia tiba-tiba merasakan percikan kelembutan mekar di dalam dirinya. Meskipun samar, dia tahu bahwa tindakannya bukan lagi hasil dari misi. Setelah entah berapa lama, Xiao Tuo mendapati dirinya meringkuk dalam pelukan Zuan, menatapnya dengan tenang. Dia sudah tertidur lelap. Meskipun Xiao Tuo juga kelelahan, pikirannya sedang kacau, dan tidak mungkin dia bisa mengikutinya. Pikiran terus-menerus berpacu di benaknya, dan saat dia mengamatinya dalam diam, dia tiba-tiba menjadi terkejut. Dia memperhatikan bahwa kepalanya sebagian besar dipenuhi dengan pikiran tentang raja ini dan dia jarang memikirkan lian sama sekali. Xiao Tuo menatap pria di sebelahnya, ekspresi rumit di wajahnya. Mungkinkah dia benar-benar mengembangkan perasaan untuknya? Namun, pada akhirnya, kelelahannya menang, dan dia perlahan-lahan melayang ke tanah impian. Saat dia bermimpi, alisnya berkerut, dan ekspresinya jelas mencerminkan kepanikan batinnya. Dia tanpa sadar bergerak lebih dekat ke arah Zuan. Hanya ketika dia merasakan kehangatan tubuhnya dan merasakan detak jantungnya, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Ketika Xiao Tuo bangun keesokan paginya, dia menemukan betapa dekatnya dia meringkuk di sampingnya saat dia tidur, dan wajahnya menjadi merah padam. Dia tidak menyangka akan begitu terikat padanya bahkan ketika dia sedang tidur. Saat dia menatap wajahnya, sudut dan kuat, seolah-olah dipahat oleh seorang master, dia tersipu. Raja yang tidak mampu ini cukup tampan, ku rasa. Pikirannya melayang, terserap oleh pikirannya sendiri. Setiap kali dia bersama Lian, dia bahkan merasa sulit bernapas, dan sebagian besar ingatannya dengan Lian dipenuhi dengan kepahitan dan penderitaan. Namun kenangannya tentang waktu bersama dengan pria ini jauh lebih manis. Mengapa itu? Mungkinkah ini rasanya cinta yang sebenarnya? Saya pernah mendengar bahwa jika seseorang menatap seseorang selama lebih dari 15 detik, Anda akan jatuh cinta padanya. Kau sudah menatapku cukup lama. Tawa menggoda Zuan bergema di seluruh ruangan. Jantung Xiao Tuo berdetak kencang, dan dia menjauh darinya. Kamu, kamu sudah bangun. Saya terbangun ketika saya mendengar detak jantung seseorang bertambah cepat. Zuan menarik pinggang rampingnya ke dalam pelukannya. Kami sudah menjadi pasangan, tidak ada yang disembunyikan. Beberapa jejak kehangatan meresap ke dalam hati dingin es Xiao Tuo. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia merasakan beban berat di tubuhnya. Ini masih pagi. Dia berteriak ketakutan. Jadi bagaimana jika sudah pagi? Zuan tampak sama sekali tidak terpengaruh. Alis cantik Xiao Tuo sedikit menyatu. Dia mendengus, dan kemudian berkata, kamu raja yang tidak mampu. Dia selalu menggunakan istilah ini sebagai cara untuk mengutuknya, tapi sekarang, sepertinya ada makna yang lebih ambigu di baliknya. Setelah mereka bermain-main sebentar, Zuan memanggil Aju dan terpercayanya. Turunkan perintah agar manman. Ahem? Ahem. Fu Hao harus diberikan spanduk putih dan kapak kuning. Dia tidak perlu melapor kepada saya terlebih dahulu sebelum membuat keputusan mengenai keputusan militer apapun. Di zaman ini, panji putih dan kapak kuning melambangkan kekuatan kerajaan, dan belum pernah diberikan kepada subjek lain sebelumnya. Xiao Tuo berbaring di ruang dalam, ekspresi rumit di wajahnya. Tampaknya raja benar-benar menyukai ratunya. Lebih jauh lagi, kepercayaan luar biasa yang mereka miliki satu sama lain benar-benar hal yang langka dan berharga. Dia tahu bahwa semua upaya lian untuk membuat perpecahan di antara mereka dan menciptakan kerusuhan di ibu kota Yin telah gagal total. Suara Zuan terdengar lagi. Beritahu semua orang bahwa aku mengambil Xiao Tuo sebagai istriku. Suruh Fusuo dan yang lainnya menyelesaikan formalitas. Petik 2 Pada dinasti Sang, istilah wanita, identik dengan selir. Xiao Tuo baik-baik saja dan benar-benar terkejut. Dia selalu berasumsi bahwa dia tidak lebih dari mainan baginya. Bagaimanapun, dia telah memasuki istana dengan motif tersembunyi, dan dia telah menerima bahwa ini saja yang menjadi takdirnya. Namun, dia sekarang telah mengakuinya sebagai istrinya. Di masa depan, tidak ada yang bisa memperlakukannya sebagai pelayan lagi, dan harus menyambutnya dengan hormat sebagai Lady Tuo. Meskipun dia tidak akan memiliki otoritas sebanyak ratu, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Sebuah pikiran tiba-tiba menyerangnya. Bahkan jika Lian benar-benar berhasil, ini akan menjadi takdir terbaik yang bisa dia terima. Dia tidak pernah menjadi gadis bodoh. Dia tahu bahwa, dengan melayani Wu Ding dengan cara yang dia lakukan, tidak ada pejabat pengadilan yang akan menyetujui dia menjadi ratu, bahkan jika Lian tidak keberatan. Menjadi salah satu selirnya sudah yang terbaik yang bisa dia harapkan. Apa yang akan terjadi jika Lian benar-benar menentangnya? Dia tumbuh bersama Lian, dan dia memahami temperamennya dengan sempurna. Dia baru saja memilih untuk tidak memikirkan masalah ini terlalu dalam. Namun, setelah mendengarkan analisis Zuan malam sebelumnya, dia tahu bahwa dia benar. Tidak ada yang baik menunggunya jika Lian berhasil. Sekarang, Lian sama sekali tidak memiliki peluang untuk sukses, dan baik kehidupan keluarganya maupun orang-orang di negara bagiannya bergantung pada keputusannya. Dia melihat Zuan kembali ke ruang dalam, dan ekspresinya menjadi rumit. Rajaku, Xiao Tuo tidak pantas mendapatkan kehormatan seperti itu. Aku merasa terlalu malu untuk menerima ini. Tolong batalkan pesanan itu. Dia berkata, Raja benar-benar memperlakukannya dengan baik, tetapi semakin dia melakukannya, semakin dia merasa bersalah. Zuan tertawa terbahak-bahak. Seorang raja tidak bisa menarik kembali kata-katanya dengan mudah. Karena saya telah memberikannya kepada Anda, yang perlu Anda lakukan adalah menerimanya. Tentu saja, jika Anda merasa bahwa Anda belum melakukan cukup banyak untuk mendapatkannya, ada sesuatu yang dapat Anda bantu. Sesuatu yang bisa saya bantu. Xiao Tuo bingung. Dia tidak bisa memikirkan apapun yang raja tidak bisa lakukan sendiri, tetapi harus bergantung padanya. Zuan menyerahkan secarik bambu padanya. Serahkan ini ke Lian. Xiao Tuo terkejut. Dia bisa membaca niatnya bahkan tanpa melihat isinya. Tidak, aku tidak bisa menyakitinya. Rajaku, aku akan melayanimu dengan semua yang kumiliki, tapi tolong jangan membuatku secara pribadi melakukan sesuatu yang begitu kejam. Meskipun dia telah memberi Lian beberapa informasi palsu, dia hanya melakukannya karena ketidaktahuan. Sekarang dia tahu bahwa ini adalah informasi yang salah dan berbahaya, bagaimana dia bisa menipul Lian. Zuan tersenyum dan berkata, ada apa? Kamu masih belum bisa melupakan dia. Xiao Tuo tetap diam, bagaimana dia bisa melepaskan kekasih masa kecilnya dengan begitu mudah. Zuan berkata dengan dingin, Xiao Tuo, ada kalanya kita harus melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Jika Anda tidak melakukan ini, bagaimana saya bisa mempercayai Anda sepenuhnya? Xiao Tuo menggigit bibirnya. Dia berlutut di depan Zuan dan memohon pengampunan. Xiao Tuo tahu bahwa tidak mungkin aku bisa mendapatkan kepercayaan Rajaku, tapi aku juga tidak bisa melakukan apapun untuk menghianati kakak laki-laki Lian. Rajaku, tolong beri aku kematian. Kamu tidak bisa melakukan apapun untuk menghianati Lian. Zuan tertawa. Bukankah kamu sudah melakukannya beberapa kali tadi malam? Xiao Tuo segera tersipu merah cerah. Dia telah tidur dengan Zuan sebelumnya demi misinya. Lian juga menyadarinya, itulah sebabnya dia bisa menjaga hati nuraninya tetap bersih. Namun, dengan semua yang terjadi tadi malam, dia telah meninggalkan misinya dan bermain-main dengan Raja. Sampai batas tertentu, dia sudah menghianati Lian. Zuan melanjutkan, bagaimana dengan ini? Mari kita bertaruh. Berikan informasi ini kepada Lian. Jika dia mempercayai Anda dan bertindak sesuai dengan kecerdasan ini, maka saya tidak akan pernah memaksa Anda untuk melakukan apapun lagi. Aku bahkan akan membiarkanmu meninggalkan istana dan kembali ke sisinya. Betulkah? Xiao Tuo merasakan ledakan kegembiraan awal ketika dia mendengar ini, tetapi ketika dia menyadari bahwa ini berarti dia akan benar-benar terpisah dari Zuan, dia ragu-ragu. Saya belum selesai. Nada bicara Zuan berubah. Jika dia tidak mempercayaimu dan tidak bertindak sesuai informasi, maka mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan melupakan masa lalumu dan mengabdikan dirimu sepenuhnya padaku. Apa yang kamu katakan? Mulut Xiao Tuo terbuka. Dia memiliki sejuta hal yang ingin dia katakan pada saat itu, tetapi hanya satu kata yang keluar. Bagus. Dia juga penasaran dengan pilihan apa yang akhirnya akan diambil Lian. Zuan tersenyum saat melihat Xiao Tuo memproses kemungkinan. Dia tidak pernah benar-benar berharap Xiao Tuo telah meninggalkan Lian sepenuhnya. Jika dia menyetujuinya tanpa ragu-ragu, Zuan tidak akan senang. Lagi pula, bagaimana mungkin dia bisa mempercayai seorang gadis yang akan menghianati kekasih masa kecilnya dengan begitu mudah. Namun, memiliki kekasih masa lalunya dalam pikirannya juga tidak ideal. Bahkan, itu akan membuatnya semakin sulit untuk mempercayainya. Karena itu, dia memutuskan metode ini untuk berurusan dengannya. Meskipun Xiao Tuo penuh harapan, dia tahu bahwa hanya ada satu kemungkinan kesimpulan. Hati sebaiknya tidak diuji. Bab 545, Akhir Xiao Tuo menyampaikan informasi seperti yang direncanakan. Dia tidak pernah begitu gugup tentang masa depannya sebelumnya. Sayangnya, tidak peduli apa yang sangat dia harapkan, hasil tesnya sudah jelas. Kecurigaan Zuan sangat tepat. Kecemburuan telah membuat Lian kehilangan sebagian besar alasannya. Ketika informasi dari istana berkurang dan semakin jarang, dia tidak bisa tidak mulai meragukan Xiao Tuo. Lalu ada berita dari istana bahwa Xiao Tuo telah diberikan status wanita, yang membuatnya benar-benar membungkam. Dia tahu bahwa bahkan jika dia naik tahta, itu adalah yang paling bisa dia berikan padanya. Sekarang, Xiao Tuo telah memilih waktu ini untuk memberikan informasi baru kepadanya, tetapi bagaimana dia bisa berani mempercayainya. Dia membuang informasi itu langsung ke tempat sampah. Xiao Tuo menunggu dengan cemas selama tiga hari, tetapi tidak ada jawaban sama sekali dari Lian. Semua harapannya secara bertahap tenggelam ke dalam jurang. Namun, pada saat yang sama, dia merasakan perasaan lega meningkat di dalam dirinya. Jika dia benar-benar bertindak sesuai dengan informasi yang dia berikan padanya, dia tidak akan tahu bagaimana menghadapinya. Tentu saja, semua ini terjadi di alam bawah sadarnya, dan dia tidak benar-benar menyadari pikiran atau perasaan ini. Zuan, di sisi lain, sudah tahu bahwa hasil ini tidak bisa dihindari. Pada kenyataannya, dia telah menghancurkan pertahanan batinnya beberapa waktu yang lalu, dan hanya melalui semua masalah ini hanya untuk membuatnya lebih mudah menerima kenyataan, dan memberinya alasan untuk meyakinkan dirinya sendiri tentang kebenaran. Zuan berhenti di belakangnya dan dengan lembut melingkarkan lengannya di tubuh lembutnya. Ini sudah melewati waktu yang disepakati. Apakah kamu yakin sekarang? Xiao Tuo menghela nafas. Dia membuat keputusan dan berbalik. Dia membungkuk ke arahnya. Rajaku, mulai hari ini, Xiao Tuo akan sepenuhnya mengabdi padamu. Aku memberikan segalanya untukmu. Zuan terkekeh. Kata-kata indah seringkali tidak cukup. Tindakan berbicara lebih keras. Xiao Tuo menatapnya dengan kesal, dan ekspresi pemalu namun menawan berkilau di matanya saat dia perlahan berlutut. Napas Zuan segera dipercepat. Meskipun mereka berdua telah menghabiskan begitu banyak waktu bersama dan mencoba segala macam hal, dia belum pernah melihatnya begitu proaktif. Dia tahu bahwa dia adalah mata-mata selama ini, jadi dia tidak menahan diri, dan mengajarinya banyak cara untuk menyenangkannya. Saat itu, meskipun Xiao Tuo tidak keberatan dengan apa yang dia lakukan padanya, dia tidak bisa menyembunyikan rasa malu di matanya, atau mencegahnya menuai poin kemarahan yang dia arahkan ke arahnya. Dia cukup gugup membiarkannya melakukan hal seperti itu sebelumnya, karena dia takut dia telah putus asa, dan bersedia melakukan apa saja untuk membalas dendam. Meskipun hanya jiwanya yang memasuki persidangan ini, jika itu benar-benar digigit, tidak ada jaminan bahwa tubuh aslinya juga tidak akan terpengaruh. Ini membuatnya berjalan di garis yang ketat antara ekstasi dan kecemasan. Namun, kali ini benar-benar berbeda. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kebencian. Sebaliknya, dia lembut dan penuh perhatian. Ini adalah tindakan terakhir yang membuat Zuan percaya bahwa dia telah datang ke sisinya. Namun, dia tiba-tiba melihat garis air mata mengalir di pipinya. Sambil mengerutkan kening, dia membantunya menghapusnya dan bertanya, apakah kamu masih memikirkan masa lalu? Xiao Tuo terisak, menarik nafas dalam-dalam, lalu menggelengkan kepalanya. Air mata ini adalah perpisahan terakhirku dengan masa lalu. Hati Zuan bergemuruh dengan simpati ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia membawanya ke dalam pelukannya, dan kemudian dia berjalan menuju ruang dalam. Suasana di dalam ruangan secara bertahap memanas. Begitu Xiao Tuo beralih kesetiaan, yang lainnya mengikuti secara alami. Zuan telah menggunakan informasi palsu untuk melenyapkan semua anak buah Lian di sekitar ibu kota. Lian sekarang benar-benar sendirian. Dia hanya memiliki beberapa anggota keluarga yang tersisa, dan dikelilingi oleh mata-mata yang dikirim oleh Zuan. Berurusan dengan basis kekuatan Lian seharusnya sangat sulit. Tidak hanya dia imam besar, dia juga putra mantan raja, dan memiliki kekuatan yang cukup besar. Namun, Xiao Tuo akrab dengan sumber daya yang dimilikinya. Dengan informasi yang dia berikan, menurunkan mereka adalah berjalan-jalan di taman. Ketika dia menyelesaikan masalah ini, berita akhirnya tiba bahwa Pei Myanmar telah menang. Fraksi Qiang telah menderita kekalahan yang begitu parah sehingga mereka tidak memiliki peluang untuk mengancam negara sang lagi. Ketika Pei Myanmar kembali dengan tentara, Zuan secara pribadi berangkat dengan pejabat pengadilan untuk menyambutnya di luar kota. Mereka semua setuju bahwa langkah seperti itu tepat. Raja tidak hanya menunjukkan cintanya kepada ratunya, tindakan seperti itu juga akan menjadi dorongan besar bagi moral publik. Hanya Zuan sendiri yang tahu bahwa dia melakukan ini terutama karena dia merindukan Pei Myanmar. Dia sudah pergi selama beberapa bulan. Jika bukan karena dia memiliki banyak hal untuk diurus di dalam Yin Kapital itu sendiri, dia mungkin sudah lari untuk bergabung dengannya di garis depan. Segera setelah mereka berangkat, sebuah pasukan muncul di Cakrawala, yang memimpin mereka mengendarai kuda putih, dan mengenakan baju besi emas yang indah. Dalam pancaran sinar matahari pagi dia bersinar seperti Dewi Surgawi. Ratu benar-benar cantik. Dia mungkin kecantikan nomor satu di negara bagian Gritsang kita. Dia bukan hanya kecantikan nomor satu kami, dia juga Dewi Perang nomor satu. Tapi dadanya benar-benar besar. Kamu mau mati. Banyak orang biasa telah mengikuti mereka ke luar kota untuk menyambut para pahlawan yang kembali. Zuan tidak terganggu oleh bisikan mereka, tetapi malah tersenyum. Ini juga reaksi pertamanya saat melihat Pei Mian Man lagi. Mereka telah berpisah begitu lama, dan dia sudah menjadi wanitanya. Dia dalam suasana hati yang baik, jadi dia tidak keberatan dengan komentar mereka. Di masa lalu, Pei Mian Man selalu memiliki pesona genit tentang dirinya, yang membuatnya menonjol di antara wanita lain. Tapi sekarang, dia memancarkan semangat heroik yang dia tahu hanya bisa ditempa oleh darah dan api medan perang. Kedua karakteristik ini menyatu untuk memberinya aura yang sepenuhnya unik. Pei Mian Man juga senang melihatnya, dan segera mendesak kudanya. Kalian semua, tetap di sini, perintah Zuan kepada bawahannya. Tidak ada yang diizinkan untuk mendekati kita. Ada banyak hal yang dia dan Pei Mian Man harus diskusikan sendirian, yang tidak bisa mereka biarkan orang lain mendengarnya. Karena mereka berdua adalah individu yang sangat dihormati, tidak ada pejabat yang mengajukan keberatan. Astaga, kamu akhirnya kembali. Zuan berkata sambil menghela nafas, memegang tangannya dengan lembut. Pei Mian Man mendengus, istana mungkin akan terbakar jika aku tidak kembali. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang mengganggu ku tentang seberapa dekat kamu dengan gadis Xiao Tuo itu? Aku dianiaya. Itu semua adalah rencana yang dibuat oleh imam besar untuk memisahkan kita. Zuan mengeluh. Pei Mian Man tampak geli. Jadi mereka berbohong, kalau begitu, tidak ada yang terjadi antara kamu dan Xiao Tuo di istana. Zuan merasa malu. Itu adalah caraku mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri. Aku harus mengorbankan diriku untuk membawa Xiao Tuo ke sisiku. Jika tidak, hampir tidak mungkin berurusan dengan imam besar. Dia menjelaskan peristiwa yang terjadi di ibu kota saat dia pergi. Ekspresi Pei Mian Man akhirnya sedikit meredah. Hanya kamu yang bisa membuat suara sesat seperti hal yang benar. Saya pikir Anda hanya menyalahgunakan otoritas Anda. Zuan tahu bahwa dia masih kesal tentang hal itu, dan kata-kata lebih lanjut tidak akan membantu. Sebaliknya, dia memberinya pelukan besar. Man Man, terima kasih atas usahamu. Dia tahu bahkan tanpa bertanya bahwa dia telah melalui banyak hal untuk mengalahkan fraksi Kiang yang biadab. Suara Pei Mian Man melunak. Kamu juga telah melalui banyak hal. Setidaknya aku tahu siapa musuhku di garis depan. Anda harus menghadapi musuh yang tidak dikenal di dalam kota, dan harus terus-menerus mengatur dukungan logistik yang diperlukan untuk tentara kita. Saya menerima kapak kuning dan panji-panji putih otoritas Anda. Jika bukan karena dukungan kuat Anda, saya mungkin tidak dapat mencapai apa yang saya butuhkan untuk melakukannya dengan lancar. Mereka berdua mencurahkan isi hati mereka satu sama lain seiring berjalannya waktu. Pejabat lain tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi tidak sabar, mengingatkan mereka beberapa kali bahwa mereka masih di luar kota. Pei Mian Man mendorong Zuan karena malu, dan mereka berdua memimpin orang banyak itu kembali ke kota. Zuan menggunakan kemenangan ini untuk memadamkan kantong terakhir para pembangkang yang telah memanfaatkan kekacauan invasi fraksi Qiyang untuk membangkitkan pemberontakan. Lian jelas merupakan salah satu targetnya, dan dia memiliki lebih dari cukup bukti dokumenter untuk menjatuhkannya. Bahkan tanpa bukti ini, tidak ada yang akan mempertanyakan Zuan dan Pei Mian Man, mengingat otoritas dan status mereka saat ini di negara bagian. Setelah Lina ditangani, Fusuo memberlakukan rencana mereka sebelumnya untuk menjadikan Pei Mian Man sebagai imam besar. Semua otoritas surgawi sekarang berada di tangan raja. Sebagai hadiah atas pencapaian Pei Mian Man, pengadilan memutuskan untuk melemparkan patung burung hantu dan Phoenix Giok untuknya. Lencana Giok yang sebelumnya milik Lian juga menjadi miliknya, karena dia adalah imam besar yang baru. Mereka berdua bisa merasakan Qi mengalir melalui tiga artikel ini, yang memiliki formasi teliti terukir di masing-masingnya. Setiap artefak unik dan luar biasa, dan akan dianggap sebagai harta tak ternilai di dunia nyata. Sayangnya, hanya jiwa mereka yang memasuki percobaan ini, dan tidak ada cara bagi mereka untuk mengekstrak barang-barang ini ke dunia fisik, jadi mereka tidak terlalu terikat padanya. Mereka telah mengalahkan musuh yang menyerang dari luar, dan memadamkan perbedaan pendapat di dalam. Ini seharusnya cukup untuk memenuhi persyaratan persidangan, bukan? Namun, matahari terus terbit di timur dan terbenam di barat. Ketika hari-hari berlalu satu demi satu, mereka masih tidak melihat tanda-tanda persidangan berakhir. Bab 546, dikubur dalam pekerjaan. Satu demi satu, hari-hari berlalu, dan mereka berdua semakin gelisah. Meskipun mereka adalah raja dan ratu dinasti ini, mereka berdua tahu bahwa ini bukan dunia nyata. Pei Mian Man akhirnya tidak tahan lagi. Ah Su, apa yang terjadi? Dia bertanya pada Zuan, sambil menyeretnya menjauh dari Xiao Tuo. Takut statusnya sebagai ratu, Xiao Tuo tidak mengatakan apa-apa. Zuan agak malu. Dia mengenakan pakaiannya dan berkata, Aku juga tidak tahu. Saya kira tidak heran para peserta uji coba sebelumnya juga tidak pernah berhasil. Kupikir itu karena mereka terlalu bodoh, tapi sepertinya aku meremehkan para pahlawan itu. Dia telah berhasil mengungkap Xiao Tuo sebagai mata-mata dan membasmi bos tersembunyi, Imam Besar Lian, dan dia berbagi ikatan kepercayaan yang luar biasa dengan Pei Mian Man. Semua ini telah membuatnya sangat sombong. Sekarang, bagaimanapun, dia sadar bahwa pasti ada kandidat menakjubkan lainnya yang telah berpartisipasi dalam persidangan ini sebelumnya. Bukan tidak masuk akal bahwa beberapa dari mereka akan sampai sejauh ini juga. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Pei Mian Man bertanya dengan gugup. Nada bicara Zuan menjadi serius. Saya telah memikirkan masalah ini terus-menerus beberapa hari terakhir ini. Kita pasti telah melewatkan sesuatu. Kami harus hati-hati membahas detail dari apa yang terjadi, dan melihat apakah kami dapat menemukan kunci untuk persidangan ini. Petik 2. Uji coba dunia terbuka semacam ini benar-benar menyebalkan, karena itu tidak memberinya petunjuk tentang apa yang seharusnya dia lakukan. Dia harus menggali setiap informasi sendiri, dan dia bahkan tidak diberi umpan balik apakah dia baik-baik saja atau tidak. Pei Mian Man menggigit bibirnya, suaranya diselimuti kekhawatiran. Bukankah ini akan sangat berbahaya bagi tubuh kita yang sebenarnya di luar persidangan? Kami sudah menghabiskan beberapa bulan di persidangan. Siapa tahu. Orang biasa pasti sudah lama mati tanpa reseki. Meskipun tubuh pembudidaya lebih tangguh, masih ada batasnya. Zuan menjawab, Saya tidak terlalu khawatir tentang itu. Jika kecurigaan saya benar, aliran waktu di dalam sidang ini harus berbeda dari luar. Beberapa bulan di sini mungkin hanya sekejap di luar. Jika bukan ini masalahnya, persidangan ini tidak mungkin diselesaikan, dan itu akan membuatnya tidak berarti. Petik 2 Meminjam ungkapan dari mitologi kuno, sehari di langit di atas adalah satu tahun di bumi. Itu tidak akan mengejutkannya sedikitpun jika waktu mengalir secara berbeda di dunia yang berbeda. Pei Mian Man ditenangkan oleh kata-katanya. Meski begitu, kita tidak bisa tinggal di sini selamanya. Zuan mengerutkan kening dan berkata, Saya telah membahas semua yang terjadi sejauh ini, tetapi saya tidak berpikir saya telah mengabaikan apapun. Sebuah pemikiran tiba-tiba muncul di benaknya, dan dia dengan cepat membalikkan Pei Mian Man. Ceritakan padaku semua yang terjadi dalam pertempuranmu melawan fraksi Kiang lagi. Jangan tinggalkan satu detail pun. Petik 2 Karena ini adalah percobaan bersama yang dilakukan oleh pria dan wanita, apapun yang terjadi pada akhirnya juga penting. Bukankah aku sudah memberitahumu apa yang sebenarnya terjadi? Pei Mian Man mengerutu, tetapi dia masih melanjutkan, orang-orang Kiang itu cukup tangguh, dan setiap orang dari mereka pemberani dan tangguh dalam pertempuran. Namun, peradaban mereka tertinggal dari kita dalam hal teknologi. Kami memiliki kereta perang, dan menggunakan formasi juga, sementara mereka bertarung lebih individual. Meski begitu, mereka masih cukup gagah. Kami terjebak dan dikepung selama salah satu pertempuran, tapi untungnya, suku terdekat bergegas untuk membantu kami. Itulah mengapa kami mampu mengalahkan fraksi Kiang. Sebuah suku. Zuan terkejut. Apakah kamu tahu suku mana mereka? Alice Wei Mian Man berkerut. Saya yakin mereka menyebut diri mereka suku Zhou. Mereka tinggal di barat, dan tampaknya telah ditindas oleh fraksi Kiang untuk waktu yang lama. Itulah mengapa mereka datang membantu kami. Suku Zhou. Zuan tiba-tiba menjadi tegak. Ini dia. Ini dia. Dinasti Sang dihancurkan oleh dinasti Zhou. Saya percaya persidangan ini ada hubungannya dengan orang-orang Zhou ini. Petik 2. Tetapi suku Zhou juga agak tertinggal dalam hal teknologi. Tidak mungkin mereka cocok dengan negara bagian Sang kita. Mereka mungkin tidak bisa menandingi kita sekarang, tapi bagaimana dengan beberapa abad kemudian. Pikiran Zuan bergerak cepat. Mungkinkah tujuan dari percobaan ini adalah untuk menghentikan masalah ini bahkan sebelum berkembang. Saat dia berbicara, dia semakin yakin bahwa inilah masalahnya. Dia dengan cepat memanggil Fu Suo dan membagikan pikirannya. Apa? Rajaku ingin memusnahkan suku Zhou. Fu Suo terkejut. Dia dengan cepat berkata, Saya benar-benar menyarankan untuk tidak melakukannya. Tidak hanya tanah mereka tidak berharga bagi kami, mereka bahkan membantu kami dalam pertempuran kami melawan fraksi Kiang. Jika kita berbalik dan menyerang mereka sekarang, kita akan dianggap tidak terhormat. Bagaimana faksi lain akan memperlakukan kita? Kita tidak bisa membuat mereka semua berbalik melawan kita. Pei Mian Man juga membagikan pandangannya. Bagaimanapun, dia telah bertarung berdampingan dengan suku Zhou belum lama ini. Zuan tahu bahwa ada alasan bagus untuk kesimpulannya, tetapi tidak mungkin dia bisa menjelaskan alasan sebenarnya kepada Fu Suo. Dia hanya bisa memasang ekspresi tegas dan berkata, Saya sudah mengambil keputusan. Tidak ada ruang untuk diskusi. Besiaplah untuk memobilisasi para pria. 2. Fu Suo hendak mencoba mencegahnya lagi ketika seorang utusan tiba dengan laporan penting. Pelaporan, penguasa negara Z telah mengirim utusan meminta bantuan. Fraksi bumi telah menginvasi wilayah mereka, dan mereka tidak berdaya untuk menghentikan mereka. Mereka telah meminta agar Rajaku memberi mereka bala bantuan. Negara Z, fraksi bumi, Zuan bingung. Mengapa kedua kekuatan ini tiba-tiba muncul entah dari mana? Fu Suo dengan cepat memberikan penjelasan. Negara bagian Z adalah negara kecil di utara, dan kami selalu berbagi hubungan baik dengan mereka. Negara mereka telah secara terbuka mengakui status mereka sebagai negara bawahan kita. Mereka adalah penghalang alami terhadap serangan dari utara. Fraksi bumi adalah suku barbar yang kuat di utara. Mereka mungkin mengambil keuntungan dari kekacauan yang disebabkan oleh invasi fraksi Kiang untuk meluncurkan invasi mereka sendiri. Zuan akhirnya ingat bahwa fraksi bumi telah disebutkan dalam beberapa dokumen yang dia baca. Fraksi bumi menduduki wilayah di sekitar Shansi dan Hebei, dan merupakan musuh kuat dinasti Sang. Dia tidak terlalu memperhatikan mereka sebelumnya karena dia pikir mereka tidak ada hubungannya dengan persidangannya. Bahkan sekarang, dia tidak percaya bahwa faksi-faksi ini terkait dengan persidangannya. Dia bisa mengirim perwira militer secara acak untuk membantu mereka, sementara dia mempertahankan fokusnya di barat dan suku Zou. Namun, Fusuo dan semua pejabat pengadilan lainnya menentang rencana ini. Kita tidak bisa melakukan ini. Suku Zou lemah, dan bahkan tidak berbatasan dengan ibu kota Sang kami. Menyerang mereka tidak masuk akal, dan malah akan membuat negara bagian lainnya melawan kita. Kita harus fokus pada fraksi bumi. Mereka setidaknya sekuat fraksi Kiang. Begitu mereka menerobos garis pertahanan utara kita dan berbaris ke selatan, negara bagian Sang besar kita akan berada dalam bahaya besar. Zouan tercengang. Apakah ancaman yang mereka ajukan benar-benar serius? Saat mereka berunding, lebih banyak utusan muncul satu demi satu, semuanya berasal dari negara bagian Z, dengan setiap pesan terdengar lebih mendesak daripada yang terakhir. Sangat mudah untuk melihat betapa gentingnya situasi di utara. Pei Myanmar menarik Zouan ke samping. Ah Zou, jika negara bagian Sang dimusnahkan, bukankah itu berarti akhir dari persidangan? Tentu saja, Zouan tahu apa yang dia coba katakan. Orang-orang Sang telah mengatur persidangan ini. Jika dia membiarkan negara bagian Sang dihancurkan oleh fraksi bumi, maka dia tidak perlu khawatir tentang orang-orang Zou sama sekali. Semua itu akan berakhir di sana dan kemudian. Dihadapkan dengan tidak ada pilihan lain, dia memutuskan untuk menghancurkan fraksi bumi terlebih dahulu, dan kemudian menemukan kesempatan untuk berurusan dengan orang-orang Zou sesudahnya. Para pejabat pengadilan sangat gembira, dan memuji dia karena bijaksana dan brilian. Zouan sedang tidak ingin mengobrol. Dia segera mengumpulkan semua rektor untuk membahas strategi militer. Hal-hal yang lebih duniawi cukup mudah untuk ditangani, tetapi kuncinya adalah memilih pemimpin pasukan. Semua kanselir melemparkan beban mereka ke belakang ratu. Bagaimanapun, dia sangat dihormati, dan dia telah membuktikan dirinya dalam pertempuran melawan fraksi Qiang. Tidak ada yang lebih memenuhi syarat selain dia. Kepala Zouan langsung terasa sakit. Dia jelas tidak ingin dipisahkan dari Pei Myanmar lagi, dan dia juga tidak. Namun, mereka berdua memeriksa situasi dengan hati-hati, dan menyimpulkan bahwa ini mungkin bagian lain dari persidangan. Pada akhirnya, Pei Myanmar berinisiatif menjadi sukarelawan. Adapun Zouan, dia harus tetap tinggal di ibu kota Yin. Belum terlalu lama sejak dia berurusan dengan imam besar, dan beberapa bawahan lama pengkhianat itu masih bersembunyi. Jika dia pergi, ibu kota mungkin akan kacau balau. Selain itu, sementara kekuatan tentara dan jenderalnya sangat penting untuk perang, begitu pula pengaturan jalur pasokan dan bentuk dukungan logistik lainnya. Kemenangan dan kekalahan bergantung pada kekokohan logistik ini. Hanya dengan Zouan yang mengurus logistik di ibu kota Yin, Pei Myanmar dapat mengobarkan perang ini tanpa tekanan yang berlebihan. Seluruh situasi ini membuat Zouan merasa agak aneh. Semua orang terbiasa mendengar tentang pria yang pergi bekerja sementara wanita mengatur pekerjaan rumah tangga, tetapi dalam kasus ini, perannya telah sepenuhnya dibalik. Meskipun demikian, dia tidak keberatan, karena itu adalah tuntutan pengadilan darinya. Dia tidak ingin harga dirinya menghalangi tujuan mereka. Setelah mengalami perang dengan fraksi Kian, baik Pei Myanmar dan Zouan jelas tentang peran dan tanggung jawab mereka. Tiga bulan kemudian, Pei Myanmar kembali dengan kemenangan. Zouan berpikir bahwa mereka sekarang dapat mengalihkan perhatian mereka ke suku Zou, tetapi tidak sesaat pun berlalu sebelum penguasa negara Tang memohon bantuan. Kali ini, fraksi Eros menyerang di seberang tepi utara Sungai Kuning. Ketika mereka akhirnya berurusan dengan fraksi Eros, fraksi hantu yang lebih kuat berbaris melintasi dataran tinggi Mongolia untuk menantang mereka. Zouan dan Pei Myanmar benar-benar kewalahan, dan tidak bisa meluangkan waktu untuk berurusan dengan suku Zou Barat. Bab 547, Mimpi, atau Kenyataan Zouan menegang saat mendengar nama, fraksi Eros. Eros. Mengapa orang memilih nama seperti itu? Kata ini memiliki arti yang sama sekali berbeda di dunia sebelumnya. Fraksi Eros adalah kelompok nomaden yang menjelajahi Mongolia dalam, di sekitar Great Bend of the Yellow River. Mereka sedikit lebih lemah dari fraksi Qiang, tapi jelas bukan penurut. Pei Myanmar memimpin tentaranya untuk bertempur lagi, dan butuh waktu lama baginya untuk akhirnya menangkis kemajuan mereka. Sayangnya, hanya ini yang bisa mereka lakukan. Suku-suku nomaden ini bergerak dan mudah beradaptasi, dan meskipun melawan mereka relatif mudah, memusnahkan mereka hampir tidak mungkin. Dari waktu ke waktu, vaksi nomaden ini kembali menyerang mereka, memaksa Pei Myanmar untuk memimpin pasukan dan memadamkan api. Zouan tidak tahan dengan pemisahan yang lama ini, dan mulai memilih petugas dari kalangan pengadilan untuk mengambil alih peran Pei Myanmar. Pertempuran terus-menerus selama bertahun-tahun ini adalah panggung yang sempurna bagi para perwira ini untuk menunjukkan bakat mereka. Zouan akhirnya mempromosikan Bird, Feather, Elephant, Sparrow, dan banyak lainnya ke peringkat yang lebih tinggi. Dia mengejek mereka secara rahasia bahkan saat dia mempromosikan mereka. Orang-orang kuno ini benar-benar mengerikan dalam hal nama. Nama-nama macam apa itu? Kedengarannya seperti mereka sedang memelihara ayam atau semacamnya. Dari semua perwira yang dipromosikan ini, salah satu dari mereka berdiri tegak di atas yang lain, Ya Zhang. Tidak lain adalah jenderal mayat yang mengering di makam yang telah membimbing mereka ke persidangan ini. Dia awalnya adalah tuan muda dari Klan Zhang, yang berada di selatan. Klan Zhang melayani Zhang, itulah sebabnya dia dikirim ke ibu kota Yin dan diberi jabatan resmi. Namun, orang ini belum puas dengan patuh melakukan pekerjaannya. Sebaliknya, ia mencuri rahasia tentang pemintalan, tenun, dan teknologi metalurgi dari ibu kota Yin. Dia ingin membawa pulang pengetahuan ini untuk meningkatkan kehidupan klannya. Sayangnya, dia tertangkap basah melakukan ini, dan akan dieksekusi. Untungnya baginya, Zuan kebetulan lewat. Ketika dia mendengar nama Ya Zhang, tatapan aneh menghampirinya, tapi dia masih melangkah untuk menyelamatkannya. Ya Zhang meneteskan air mata, dan dengan rela menawarkan diri untuk bertarung di garis depan untuk menebus kejahatannya. Akibatnya, kontribusi militernya tumbuh dan berkembang, mengangkatnya di atas jenderal lainnya, dan hampir mencapai tingkat Fu Hao. Zuan telah mencoba untuk mendapatkan beberapa petunjuk tentang persidangan ini darinya, tetapi Ya Zhang sama sekali tidak mengetahuinya. Dia jelas telah diberi tugas menjaga ruang bawah tanah hanya nanti. Setelah menghabiskan beberapa tahun berurusan dengan vaksi Eros dan Bumi, dinasti Zhang menghadapi musuh kuat lainnya, fraksi hantu. Fraksi hantu menjelajahi dataran tinggi Mongolia, dan kemungkinan besar adalah nenek moyang orang Hun. Orang-orang mereka secara bawaan lebih kuat daripada orang-orang dari vaksi Bumi dan Eros. Syukurlah, setelah bertahun-tahun di bawah manajemen Zuan, situasi politik dalam dinasti Zhang sudah stabil, dan bangsa mereka lebih kuat dari sebelumnya. Bersama dengan pasukan mereka yang terlatih dan kedewasaan para jenderal lainnya, Pei Myanmar tidak perlu memimpin pasukan secara pribadi. Perang ini berlanjut selama beberapa tahun, dan Zuan dan Pei Myanmar kesulitan untuk mengatur dan mempertahankan dukungan logistik. Dalam kekejaman perang, kedua belah pihak menderita korban besar, dan bahkan seorang komandan berpengalaman seperti ia Zhang tewas dalam pertempuran. Karena kekacauan yang terjadi di medan perang, pada saat tentara dinasti Zhang mengambil mayatnya, tubuhnya dipenuhi luka pedang, dan lengannya yang terputus telah hilang di tengah pembantaian. Zuan tercengang. Mengingat tangan perunggu yang dia lihat di makam, dia memerintahkan pengrajin untuk membuat yang identik sehingga bisa dikubur bersamanya, memungkinkan dia untuk dikuburkan sebagai manusia seutuhnya. Perintah ini mendapat pujian dari semua lapisan masyarakat. Sikap seperti itu benar-benar tanda raja yang baik hati. Kebingungan menyelimuti pikiran Zuan. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia telah membuat keputusan karena dia telah melihat tangan perunggu pada mayat Yazang, atau karena dia telah memberikan perintah inilah tangan perunggu itu muncul. Saat dia membalikkan teka-teki ini di benaknya, dia menjadi semakin bingung. Terkadang, dia bahkan merasa seolah-olah cobaan ini adalah dunia nyata, sementara dunia di luarnya mungkin adalah dunia imajiner. Ketika mereka akhirnya mengalahkan fraksi hantu, dinasti Sang sangat membutuhkan waktu untuk pulih setelah bertahun-tahun perang. Namun, mereka tidak diberi kesempatan, karena fraksi badari barat daya mulai merambah tanah mereka. Zuan kesal. Petik 2. Apa menurutmu ini toilet umum? Apakah Anda pikir Anda semua bisa datang dan pergi sesuka Anda? Petik 2. Parade penyusup yang terus-menerus membuatnya gila. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Sekarang setelah negaranya stabil, dia memutuskan untuk berangkat bersama dengan Pemian Man. Keduanya terkoordinasi dengan sempurna. Zuan memikat pasukan fraksi bak ke tempat Pemian Man sedang menunggu, berhasil mengeksekusi penyergapan pertama yang mengepung. Sekarang, satu dekade telah berlalu, dan Zuan merasakan beberapa hal mulai menyelinap di benaknya. Namun, dia saat ini adalah penguasa suatu negara, dan menyaksikannya makmur di bawah pemerintahannya sangat memuaskan. Tugas ini tidak meninggalkan ruang untuk pikiran kosong lainnya. Tidak hanya dia memiliki Pemian Man, Xiao Tuo yang menawan juga ada di sisinya, melayaninya. Dia tidak memiliki keluhan tentang menjalani gaya hidup yang boros dan mewah. Setelah beberapa waktu, lebih banyak kabar baik datang. Pemian Man tidak mengherankan bahwa dia akan setelah satu dekade menikah. Namun, Pemian Man terus-menerus pergi, bertarung di garis depan, yang berarti mereka tidak bisa menghabiskan waktu sebanyak yang mereka inginkan. Baru-baru ini mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama sebagai pasangan. Keduanya tercengang saat mendengar kabar keannya. Apakah mungkin bagi jiwa untuk? Namun, ini hanyalah pemikiran sekilas, dan dengan cepat digantikan dengan kegembiraan yang luar biasa. Mereka sudah menghabiskan terlalu lama di dunia ini. Segala sesuatu di sekitar mereka begitu nyata sehingga mereka sudah terbiasa. Mudah bagi mereka untuk percaya bahwa dunia mereka sebelumnya adalah dunia yang entah bagaimana mereka impikan. Dia mengandung anak itu selama 10 bulan, dan Zuan merawatnya dengan baik selama periode ini. Sayangnya, masalah muncul. Pemian Man mengalami masa persalinan yang sangat sulit. Bidan pada usia ini tidak tahu cara lain untuk meringankan persalinan, selain mendorong wanita untuk mengerahkan lebih banyak kekuatan. Para dokter pada zaman ini lebih mirip dengan dukun dan dukun, dan pada tingkat tertentu, mereka tidak berbeda dengan orang gila agama. Meskipun Zuan menawarkan semua jenis saran dan metode, dia bukan seorang dokter kandungan, dan tidak memiliki pengalaman praktis dalam hal melahirkan. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyaksikan dia kehilangan nyawanya karena persalinan yang rumit. Di saat-saat terakhir sebelum Pemian Man menutup matanya untuk terakhir kalinya, Zuan merasa seolah-olah tubuhnya disambar petir. Dia tidak berani percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Namun, semua orang tampak terbiasa dengan situasi seperti itu, dan melakukan yang terbaik untuk menghiburnya. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan kedokteran yang terbatas pada zaman ini, manusia memiliki umur yang pendek, dan sudah menjadi rahasia umum bahwa ibu akan selalu menghadapi bahaya seperti itu saat melahirkan. Meskipun Ratu adalah individu yang sangat cakap dan menikmati status khusus dalam masyarakat, dia tidak berbeda dari wanita biasa lainnya dalam hal ini. Ini tidak mudah untuk diterima oleh Zuan, dan butuh waktu lama sebelum dia bisa bernapas dengan normal lagi. Sementara itu, Xiao Tuo tetap di sisinya, dengan lembut menghiburnya. Meskipun Raja mengalami depresi, pengadilan terus beroperasi secara normal. Fu Suo dan Menteri penting lainnya menangani pengaturan pemakaman Ratu. Karena dia sangat penting bagi Raja, serta kontribusi ajaib Ratu untuk negara mereka selama bertahun-tahun, mereka mengatur pemakaman yang paling husuk, dan membangun makam yang paling megah untuk menampungnya. Tidak mungkin Zuan bisa menunda pemakaman Ratu tanpa batas waktu. Dia hanya bisa secara pribadi mengawasi upacara pemakaman dan mengirimnya pergi untuk terakhir kalinya. Setelah kematian Pei Myanmar, Zuan berkeliaran tanpa tujuan, kulit kosong tanpa jiwa. Dia sering ditemukan minum di sudut istana atau bermain dengan Xiao Tuo dan para selir. Sepertinya ini satu-satunya cara baginya untuk membuat dirinya mati rasa dan membuatnya melupakan kenangan menyakitkan itu. Berkat upaya yang dia dan Pei Myanmar lakukan untuk mengembangkan negara, negara-negara lain di sekitar mereka tidak bisa berbuat banyak untuk menyakiti mereka. Negaranya hanya terus tumbuh dalam kekuasaan, dan organisasi pengadilan dan personel di dalamnya matang juga. Meski absen dari urusan pemerintahan, negara itu sedikit banyak bisa menjalankan dirinya sendiri. Persis seperti itu, waktu terasa Berlalu begitu saja. Dalam sekejap mata, beberapa dekade Berlalu, dan Zuan sekarang sudah tua. Pada periode ini, merupakan keajaiban bagi seseorang seusianya untuk tetap hidup. Dia menyaksikan Fusuo dan menteri penting lainnya meninggal, satu demi satu. Bahkan Xiao Tuo telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Banyak selir lain, yang sebagian besar tidak bisa disebutkan namanya, meninggal di hadapannya juga. Berhari-hari, setelah dia mati rasa dengan kesenangan, dia akan menemukan dirinya sendirian di istana di tengah malam. Dia selalu merasa seolah-olah dia telah melupakan sesuatu, namun dia tidak dapat mengingat apa yang telah menyelinap di benaknya. Ini mengganggunya pada awalnya, tetapi seiring berjalannya waktu, dia perlahan-lahan melupakan emosi yang saling bertentangan ini. Namun, beberapa hari terakhir ini, sesuatu sepertinya berbicara kepadanya di dalam pikirannya. Dia bisa merasakan bayang-bayang kematian yang mengganggu, dan tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Meskipun demikian, dia merasa damai. Dia telah menjabat sebagai Raja Negara ini selama lebih dari setengah abad, dan telah menikmati semua yang ada untuk dinikmati. Apalagi yang tidak bahagia. Suatu hari, karena tidak bisa tidur, dia berjalan-jalan di sekitar istana, dan tanpa sadar menemukan dirinya di depan sebuah rumah yang compang camping. Seluruh tubuhnya membeku. Samar-samar dia ingat bahwa dia pernah tinggal di tempat ini pada hari-hari sebelumnya, dan dia tidak dapat mengingat mengapa dia bersikeras bahwa itu dipertahankan. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Bagian dalam rumah tertutup debu. Sebelumnya, para pelayan istana telah mengetahui betapa Raja sangat peduli dengan tempat ini, dan mereka menjaganya agar tetap bersih, karena dia akan berkunjung dari waktu ke waktu. Namun, seiring berjalannya waktu, Raja secara bertahap berhenti datang, dan mereka perlahan-lahan berhenti repot-repot membersihkannya sama sekali. Zuan duduk di samping tempat tidur, terbungkus dalam keheningannya sendiri. Tepat ketika dia bangun untuk pergi, dia melihat kilatan cahaya. Sesuatu memantulkan cahaya bulan yang merembes masuk melalui jendela. Dia melirik dan melihat sesuatu terjepit di antara tempat tidur dan bingkai tempat tidur. Itu di tempat yang sangat rumit, jadi bahkan pelayan yang membersihkan tempat ini sebelumnya tidak menyadarinya. Itu adalah Leontine dengan lambang api. Sebagai penguasa suatu negara, ia terbiasa dengan segala macam harta. Secara lahiria, Leontine ini hampir tidak istimewa. Namun, seluruh tubuhnya bergetar begitu dia melihat Leontine ini. Dia akhirnya ingat apa yang telah dia lupakan selama bertahun-tahun. Dia ingat alasan mengapa dia datang ke dunia ini. Ini adalah Leontine api hitam yang diberikan Pei Myanmar kepadanya. Mungkin mereka terlalu banyak bersenang-senang bersama di ruangan ini sebelumnya, dan Leontine ini secara tidak sengaja jatuh ke sudut kecil ini. Dengan mereka berdua sibuk berurusan dengan urusan negara, kemungkinan besar mereka telah melupakannya. Manusia, pada saat itu, air mata menetes di wajah lapuk lelaki tua itu. Tiba-tiba, penglihatannya menjadi kabur, dan dunia mulai melengkung. Ketika Zuan bangun, dia menemukan bahwa dia berada di dunia lain. Bab 548 Kakak, kakak, sebuah suara yang cerah dan jelas memanggil ke telinganya. Zuan masih linglung. Dia belum bereaksi terhadap dunia yang tiba-tiba berubah di sekelilingnya. Seorang gadis kecil yang lucu ada di depannya, merentangkan tangannya. Kakak, bawa aku. Zuan bingung. Apa yang sedang terjadi? Namun, dia tidak bisa mengabaikan gadis kecil yang mengemaskan di depannya. Rambutnya diikat kuncir yang indah, membuatnya tampak seperti boneka. Dia secara naluriah merentangkan tangannya untuk menyambut anak kecil yang lucu ini. Kamu yang terbaik, kakak. Gadis kecil itu berjinjit dan menempelkan bibirnya di pipinya. Melihat jejak air liur yang ditinggalkannya di wajahnya, dia tertawa terbahak-bahak. Zuan tidak bisa berkata-kata. Sebelum dia bisa merasa kesal, sebuah fakta mengerikan mengejutkannya. Dia tidak jauh lebih tua dari gadis kecil ini, yang tampaknya berusia sekitar 10 tahun. Bahkan, lengan dan kakinya sekecil miliknya. Dia sendiri adalah remaja yang kurus. Apakah saya entah bagaimana menjadi muda kembali? Zuan tercengang. Dia ingat bahwa dia adalah wuding beberapa saat yang lalu, seorang lelaki tua dengan satu kaki sudah berada di kuburan. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi anak-anak? Juga, di mana tempat ini? Dia melihat sekelilingnya. Lingkungan tampak akrab dan asing pada saat yang sama. Sementara lingkungan sekitarnya tampak mirip dengan istana lamanya, rumah-rumah dan kamar-kamarnya entah bagaimana tampak berbeda. Dia telah duduk di atas tahta selama lebih dari 50 tahun, jadi tidak mungkin dia tidak mengenali istananya sendiri. Kamar-kamar ini jelas berbeda dari kamar-kamar pada masanya. Kakak, kamu jahat. Kau mengabaikanku. Gadis kecil di lengannya menggembungkan pipinya dan cemberut. Kakak laki-laki, pikiran Zuan akhirnya kembali ke masa sekarang. Melihat gadis kecil yang lucu di pelukannya, dia membeku sejenak, lalu bertanya, Man-Man. Dia telah mengalami Pei Mian-Man sekarat di kehidupan sebelumnya. Karena adegan ini jelas merupakan bagian lain dari persidangan, dia bertanya-tanya apakah Pei Mian-Man entah bagaimana mengikutinya ke sini. Manusia apa? Kamu jahat. Kakak bahkan tidak ingat namaku. Saya Sankai. Gadis kecil itu mencubit pipinya. Meskipun dia marah, dia masih sangat muda sehingga tidak sakit sama sekali. Bahkan, rasanya agak enak. Sankai. Zuan tertegun sejenak, tetapi tiba-tiba, ingatan mulai mengalir. Namanya Sian, Putra Raja Sang Wending. Adapun Wending ini, setelah mencari ingatannya, dia menyimpulkan bahwa Wu Ding adalah kakek buyut Wending. Dia mulai mengutuk. Dia benar-benar menjadi putra dari cucu-cucunya. Omong kosong macam apa ini? Ingatannya memberitahunya bahwa dia memiliki dua adik perempuan. Yang lebih muda adalah gadis kecil yang lucu dipelukannya, Sankai. Dia memiliki saudara perempuan lain, yang sedikit lebih tua, bernamamu. Baru sekarang dia menyadari bahwa ada wanita muda lain yang berdiri di pagar. Meskipun dia lebih muda dari dia saat ini, dia bisa mengatakan bahwa dia cantik dalam pembuatan. Dia memiliki alis yang cukup melengkung dan kulit seputih salju, dan gelombang rambut hitam mengalir di belakangnya seperti air terjun. Matanya adalah bagian paling menarik dari dirinya. Mereka mempesona, berkilau seperti batu permata yang paling berharga. Dari waktu ke waktu, mereka tampak memancarkan pesona yang sedikit menggoda. Sial, dia baru berusia 10 tahun, dan dia sudah sangat cantik. Akan seperti apa dia ketika dia dewasa. Wanita muda itu menatapnya, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Namun, dia masih membungkuk dan melebarkan bibir merah ceri untuk menyambutnya. Kakak laki-laki. Zuan merasa hatinya bergetar. Suara gadis itu begitu lembut dan indah, dan bahkan dia, seorang raja yang telah melihat segala macam keindahan, mau tidak mau terpikat olehnya. Dia benar-benar seorang enchantress. Halo, kakak. Dia membalas. Dia mengesampingkan pikirannya yang mengganggu tentang dia. Dia mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tentang apa bagian persidangan ini. Dan kemana man-man pergi. Tidak mungkin dia benar-benar mati di bagian persidangan sebelumnya, kan? Matanya menjadi merah ketika kemungkinan ini terjadi padanya, dan hatinya terasa sangat sakit, seolah-olah akan meledak. Dia bisa mengandalkan alkohol dan wanita untuk mematikan dirinya sebelumnya, tetapi begitu banyak kenangan kembali ketika dia menemukan Leon Tin Pei Myanmar. Rasa sakit, yang telah ditekan selama beberapa dekade, melonjak begitu kuat sehingga dia tidak bisa lagi mengendalikannya. Kakak, mengapa kamu menangis? Sankei menyadari ada sesuatu yang salah, dan dia dengan cepat membantunya menghapus air matanya. Sayangnya, hanya ada begitu banyak yang bisa dilakukan oleh tangan kecilnya. Dia dengan cepat memanggil gadis lain. Kakak, ada apa dengan kakak? Apa aku membuatnya marah padaku? Gadis muda lainnya, Mu, berjalan ke arahnya, membawa aroma halus dan elegan. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Dia bertanya dengan lembut. Zhu An membeku. Pada saat itu, rasanya seolah-olah Pei Myanmar yang menanyakan pertanyaan itu padanya. Sayangnya, dia telah menguburnya dengan kedua tangannya sendiri di dunia sebelumnya, jadi tidak mungkin dia bisa menjadi wanita muda di depannya. Kakak, ayo main game bersama, kata Sankei sambil tersenyum, mencoba menghiburnya dengan caranya sendiri. Gadis muda bernamamu menarik tangannya juga. Hati Zhu An telah hancur oleh apa yang dia alami dalam hidupnya yang terakhir, bagaimana mungkin dia sedang ingin bermain-main dengan dua gadis kecil sekarang. Namun, dia tidak bisa melepaskan diri dari bujukan dan gangguan terus-menerus mereka, dan akhirnya setuju untuk bermain dengan mereka. Saat dia melihat dua gadis menawan ini dan mendengar tawa polos mereka, bayangan yang membayangi pikirannya secara bertahap mulai menghilang, dan dia berhasil tersenyum tipis. Saat ini, setidaknya, dia bisa mengalihkan perhatiannya dari rasa sakit di hatinya. Bagaimanapun, Sankei masih seorang gadis kecil. Setelah bermain sebentar, dia tertidur di pelukan Zhu An. Ekspresi polos dan murninya sangat mengemaskan. Ketika dia melihat air liur menetes dari sudut mulutnya, Zhu An tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkungkan sudut bibirnya sendiri ke atas sambil tersenyum. Di sampingnya, seseorang mendengus. Kamu benar-benar tidak lebih dari orang cabul yang tidak berguna. Anda bahkan tidak akan membiarkan gadis kecil seperti itu melewati Anda. Petik 2 Tertegun, Zhu An menatap gadis di sampingnya. Kata-kata belak-belakan ini tidak terdengar seperti yang diucapkan oleh seorang gadis muda. Ketika dia melihat ekspresinya, gadis bernamamu menghela nafas dalam-dalam. Ah Zhu, bukankah kamu biasanya cukup tajam? Kenapa kau terlihat sangat bodoh sekarang? Zhu An merasa hatinya meledak kegirangan saat mendengar wanita itu memanggilnya seperti itu. Manusia Dia tanpa sadar berdiri untuk memeluknya, melupakan semua tentang adik perempuan yang tertidur lelap di pelukannya. Dengan bunyi gedebuk, Sankei jatuh ke tanah. Dia segera berteriak kesakitan, dan air mata mulai mengalir di wajahnya saat dia meratap dengan sedih. Baikmu dan Zhu An tidak bisa berkata-kata. Mu memelototi Zhu An, lalu dengan cepat membantu Sankei kembali berdiri, menepuknya dengan lembut untuk menghiburnya. Sankei adalah seorang gadis kecil, dan telah tertidur lelap beberapa saat yang lalu. Setelah cemberut dan menangis sebentar, dia kembali tidur. Zhu An menghela nafas. Dia babi. Bagaimana dia bisa kembali tidur setelah itu? Mu mendengus. Bukankah kamu sama ketika kamu masih kecil? Itu salahmu karena begitu ceroboh dan membuangnya ke tanah. Jika dia melukai dirinya sendiri dari kejatuhan itu, segalanya akan menjadi buruk. Saya tidak percaya bahwa Anda memiliki begitu banyak anak di kehidupan masa lalu Anda, namun Anda masih tidak tahu bagaimana cara menggendong anak. Apa maksudmu? Aku memiliki banyak anak. Zhu An tersenyum malu. Aku terlalu senang melihatmu lagi. Betulkah? Mu mencibir. Saya telah melihat-lihat catatan Raja Sang. Setelah kematian Fu Hao, Wu Ding mengambil banyak istri dan melahirkan banyak anak. Zhu An terkejut dengan tuduhan yang tiba-tiba ini, dan buru-buru mencoba membela diri. Itu adalah Wu Ding dari sejarah, bukan aku. Setelah Anda meninggal, saya benar-benar patah hati, dan saya harus bergantung pada minum untuk menghilangkan rasa sakit saya. Aku tidak lebih dari mayat berjalan. Bagaimana saya bisa mengingat hal lain? Huff. Itu mungkin bukan hanya alkohol. Anda mungkin menikmati kesenangan lain untuk menghilangkan kesedihan Anda juga, katamu menuduh, tetapi ekspresinya melunak. Kupikir kau sudah melupakanku. Kenapa lagi kau tidak mengenaliku, bahkan setelah sekian lama? Zhu An hampir tidak bisa merasa lebih dirugikan. Kamu masih mempertahankan penampilan aslimu selama persidangan sebelumnya. Tapi kamu terlihat sangat berbeda sekarang, dan kamu sudah mati sekali. Saya tidak bisa mengumpulkan semuanya begitu cepat. Petik 2 Pei Mian man cemberut. Apa maksudmu aku terlihat berbeda? Ini adalah apa yang saya tampak seperti ketika saya masih muda. Mereka yang benar-benar mengenal saya akan dengan mudah mengenali saya, tetapi kekasih saya entah bagaimana tidak bisa. Aku tidak bisa mempercayainya. Seperti inikah penampilanmu saat masih muda? Zhu An berseru, terkejut. Bab 548 Kakak, kakak, sebuah suara yang cerah dan jelas memanggil ke telinganya. Zhu An masih linglung. Dia belum bereaksi terhadap dunia yang tiba-tiba berubah di sekelilingnya. Seorang gadis kecil yang lucu ada di depannya, merentangkan tangannya. Kakak, bawa aku. Zhu An bingung. Apa yang sedang terjadi? Namun, dia tidak bisa mengabaikan gadis kecil yang mengemaskan di depannya. Rambutnya diikat kuncir yang indah, membuatnya tampak seperti boneka. Dia secara naluriah merentangkan tangannya untuk menyambut anak kecil yang lucu ini. Kamu yang terbaik, kakak. Gadis kecil itu berjinjit dan menempelkan bibirnya di pipinya. Melihat jejak air liur yang ditinggalkannya di wajahnya, dia tertawa terbahak-bahak. Zhu An tidak bisa berkata-kata. Sebelum dia bisa merasa kesal, sebuah fakta mengerikan mengejutkannya. Dia tidak jauh lebih tua dari gadis kecil ini, yang tampaknya berusia sekitar 10 tahun. Bahkan, lengan dan kakinya sekecil miliknya. Dia sendiri adalah remaja yang kurus. Apakah saya entah bagaimana menjadi muda kembali? Zhu An tercengang. Dia ingat bahwa dia adalah huding beberapa saat yang lalu, seorang lelaki tua dengan satu kaki sudah berada di kuburan. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi anak-anak? Juga, di mana tempat ini? Dia melihat sekelilingnya, lingkungan tampak akrab dan asing pada saat yang sama. Sementara lingkungan sekitarnya tampak mirip dengan istana lamanya, rumah-rumah dan kamar-kamarnya entah bagaimana tampak berbeda. Dia telah duduk di atas tahta selama lebih dari 50 tahun, jadi tidak mungkin dia tidak mengenali istananya sendiri. Kamar-kamar ini jelas berbeda dari kamar-kamar pada masanya. Kakak, kamu jahat. Kau mengabaikanku. Gadis kecil di lengannya menggembungkan pipinya dan cemberut. Kakak laki-laki, pikiran Zhu An akhirnya kembali ke masa sekarang. Melihat gadis kecil yang lucu dipelukannya, dia membeku sejenak, lalu bertanya, Man Man. Dia telah mengalami Pei Mian Man sekarat di kehidupan sebelumnya. Karena adegan ini jelas merupakan bagian lain dari persidangan, dia bertanya-tanya apakah Pei Mian Man entah bagaimana mengikutinya ke sini. Manusia apa? Kamu jahat. Kakak bahkan tidak ingat namaku. Saya Sankai. Gadis kecil itu mencubit pipinya. Meskipun dia marah, dia masih sangat muda sehingga tidak sakit sama sekali. Bahkan, rasanya agak enak. Sankai. Zhu An tertegun sejenak, tetapi tiba-tiba, ingatan mulai mengalir. Namanya Sian, Putra Raja Sang Wending. Adapun Wending ini, setelah mencari ingatannya, dia menyimpulkan bahwa Wu Ding adalah kakek Buyut Wending. Dia mulai mengutuk. Dia benar-benar menjadi putra dari cucu-cucunya. Omong kosong macam apa ini? Ingatannya memberitahunya bahwa dia memiliki dua adik perempuan. Yang lebih muda adalah gadis kecil yang lucu dipelukannya, Sankai. Dia memiliki saudara perempuan lain, yang sedikit lebih tua, bernamamu. Baru sekarang dia menyadari bahwa ada wanita muda lain yang berdiri di pagar. Meskipun dia lebih muda dari dia saat ini, dia bisa mengatakan bahwa dia cantik dalam pembuatan. Dia memiliki alis yang cukup melengkung dan kulit seputih salju, dan gelombang rambut hitam mengalir di belakangnya seperti air terjun. Matanya adalah bagian paling menarik dari dirinya. Mereka mempesona, berkilau seperti batu permata yang paling berharga. Dari waktu ke waktu, mereka tampak memancarkan pesona yang sedikit menggoda. Sial, dia baru berusia 10 tahun, dan dia sudah sangat cantik. Akan seperti apa dia ketika dia dewasa. Wanita muda itu menatapnya, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Namun, dia masih membungkuk dan melebarkan bibir merah ceri untuk menyambutnya. Kakak laki-laki. Zuan merasa hatinya bergetar. Suara gadis itu begitu lembut dan indah, dan bahkan dia, seorang raja yang telah melihat segala macam keindahan, mau tidak mau terpikat olehnya. Dia benar-benar seorang enchantress. Halo, kakak. Dia membalas. Dia mengesampingkan pikirannya yang mengganggu tentang dia. Dia mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tentang apa bagian persidangan ini. Dan kemana Man-Man pergi. Tidak mungkin dia benar-benar mati di bagian persidangan sebelumnya, kan? Matanya menjadi merah ketika kemungkinan ini terjadi padanya, dan hatinya terasa sangat sakit, seolah-olah akan meledak. Dia bisa mengandalkan alkohol dan wanita untuk mematikan dirinya sebelumnya, tetapi begitu banyak kenangan kembali ketika dia menemukan Leon Tin P. Mian Man. Rasa sakit, yang telah ditekan selama beberapa dekade, melonjak begitu kuat sehingga dia tidak bisa lagi mengendalikannya. Kaka, mengapa kamu menangis? Sankai menyadari ada sesuatu yang salah, dan dia dengan cepat membantunya menghapus air matanya. Sayangnya, hanya ada begitu banyak yang bisa dilakukan oleh tangan kecilnya. Dia dengan cepat memanggil gadis lain. Kaka, ada apa dengan kakak? Apa aku membuatnya marah padaku? Gadis muda lainnya, Mu, berjalan ke arahnya, membawa aroma halus dan elegan. Kaka, apakah kamu baik-baik saja? Dia bertanya dengan lembut. Zuan membeku. Pada saat itu, rasanya seolah-olah P. Mian Man yang menanyakan pertanyaan itu padanya. Sayangnya, dia telah menguburnya dengan kedua tangannya sendiri di dunia sebelumnya, jadi tidak mungkin dia bisa menjadi wanita muda di depannya. Kaka, ayo main game bersama, kata Sankai sambil tersenyum, mencoba menghiburnya dengan caranya sendiri. Gadis muda bernamamu menarik tangannya juga. Hati Zuan telah hancur oleh apa yang dia alami dalam hidupnya yang terakhir, bagaimana mungkin dia sedang ingin bermain-main dengan dua gadis kecil sekarang. Namun, dia tidak bisa melepaskan diri dari bujukan dan gangguan terus-menerus mereka, dan akhirnya setuju untuk bermain dengan mereka. Saat dia melihat dua gadis menawan ini dan mendengar tawa polos mereka, bayangan yang membayangi pikirannya secara bertahap mulai menghilang, dan dia berhasil tersenyum tipis. Saat ini, setidaknya, dia bisa mengalihkan perhatiannya dari rasa sakit di hatinya. Bagaimanapun, Sankai masih seorang gadis kecil. Setelah bermain sebentar, dia tertidur di pelukan Zuan. Ekspresi polos dan murninya sangat mengemaskan. Ketika dia melihat air liur menetes dari sudut mulutnya, Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkungkan sudut bibirnya sendiri ke atas sambil tersenyum. Di sampingnya, seseorang mendengus. Kamu benar-benar tidak lebih dari orang cabul yang tidak berguna. Anda bahkan tidak akan membiarkan gadis kecil seperti itu melewati Anda. Petik 2. Tertegun, Zuan menatap gadis di sampingnya. Kata-kata belak-belakan ini tidak terdengar seperti yang diucapkan oleh seorang gadis muda. Ketika dia melihat ekspresinya, gadis bernamamu menghela nafas dalam-dalam. Ah, Zuh, bukankah kamu biasanya cukup tajam? Kenapa kau terlihat sangat bodoh sekarang? Zuan merasa hatinya meledak kegirangan saat mendengar wanita itu memanggilnya seperti itu. Manusia. Dia tanpa sadar berdiri untuk memeluknya, melupakan semua tentang adik perempuan yang tertidur lelap di pelukannya. Dengan bunyi gedebuk, Sankei jatuh ke tanah. Dia segera berteriak kesakitan, dan air mata mulai mengalir di wajahnya saat dia meratap dengan sedih. Baikmu dan Zuan tidak bisa berkata-kata. Mu memelototi Zuan, lalu dengan cepat membantu Sankei kembali berdiri, menepuknya dengan lembut untuk menghiburnya. Sankei adalah seorang gadis kecil, dan telah tertidur lelap beberapa saat yang lalu. Setelah cemberut dan menangis sebentar, dia kembali tidur. Zuan menghela nafas. Dia babi. Bagaimana dia bisa kembali tidur setelah itu? Mu mendengus. Bukankah kamu sama ketika kamu masih kecil? Itu salahmu karena begitu ceroboh dan membuangnya ke tanah. Jika dia melukai dirinya sendiri dari kejatuhan itu, segalanya akan menjadi buruk. Saya tidak percaya bahwa Anda memiliki begitu banyak anak di kehidupan masa lalu Anda, namun Anda masih tidak tahu bagaimana cara menggendong anak. Apa maksudmu? Aku memiliki banyak anak. Zuan tersenyum malu. Aku terlalu senang melihatmu lagi. Betulkah? Mu mencibir. Saya telah melihat-lihat catatan Raja Sang. Setelah kematian Fu Hao, Wu Ding mengambil banyak istri dan melahirkan banyak anak. Zuan terkejut dengan tuduhan yang tiba-tiba ini, dan buru-buru mencoba membela diri. Itu adalah Wu Ding dari sejarah, bukan aku. Setelah Anda meninggal, saya benar-benar patah hati, dan saya harus bergantung pada minum untuk menghilangkan rasa sakit saya. Aku tidak lebih dari mayat berjalan. Bagaimana saya bisa mengingat hal lain? Huff, itu mungkin bukan hanya alkohol. Anda mungkin menikmati kesenangan lain untuk menghilangkan kesedihan Anda juga, katamu menuduh, tetapi ekspresinya melunak. Kupikir kau sudah melupakanku. Kenapa lagi kau tidak mengenaliku, bahkan setelah sekian lama? Zuan hampir tidak bisa merasa lebih dirugikan. Kamu masih mempertahankan penampilan aslimu selama persidangan sebelumnya. Tapi kamu terlihat sangat berbeda sekarang, dan kamu sudah mati sekali. Saya tidak bisa mengumpulkan semuanya begitu cepat. Petik 2 Pei Myanmar cemberut. Apa maksudmu aku terlihat berbeda? Ini adalah apa yang saya tampak seperti ketika saya masih muda. Mereka yang benar-benar mengenal saya akan dengan mudah mengenali saya, tetapi kekasih saya entah bagaimana tidak bisa. Aku tidak bisa mempercayainya. Seperti inikah penampilanmu saat masih muda? Zuan berseru, terkejut. Bab 549 Apa? Apakah kamu memiliki sesuatu yang bertentangan dengan penampilanku? Pei Myanmar berkata dengan gusar. Terlepas dari kata-katanya, dia jelas masih peduli tentang apa yang dia pikirkan tentang dia, bahkan dalam bentuk ini. Dia tanpa sadar membelai pipinya sendiri dan berkata, Apakah menurutmu aku terlihat jelek? Zuan tertawa terbahak-bahak. Dia mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di sekelilingnya. Tubuhnya agak lembut, dan sangat nyaman untuk dipeluk. Seseorang yang tidak mengenal Anda mungkin berpikir Anda hanya memancing pujian. Jika ini yang disebut jelek, maka tidak ada orang yang menarik di dunia ini. Pei Myanmar menggigit bibirnya. Lalu bagaimana dengan Cuyang? Katanya dengan senyum ambigu. Mereka berdua telah menjalani seumur hidup di persidangan sebelumnya sebagai suami dan istri, dan sangat sulit untuk membedakan antara apa yang nyata dan apa yang tidak. Nama, Cuyang, sepertinya memanggilnya dari kehidupan yang berbeda, tetapi itu membantu mengingatkan Zuan bahwa semua yang dia alami saat ini hanyalah cobaan. Zuan terkeke sambil menatap mata penuh harapan Pei Myanmar. Aku tidak tahu seperti apa rupa Cuyang ketika dia masih kecil. Bagaimanapun, kamu adalah gadis tercantuk yang aku kenal pada usia ini. Petik 2 Pei Myanmar mendengus. Matanya berputar dengan pesona yang tidak sesuai dengan usianya saat ini. Kau selalu licik. Hati Zuan tergerak saat melihat senyum indahnya. Dia tidak bisa lagi menahan perasaan terpendamnya selama beberapa dekade, dan perlahan-lahan bergerak untuk menciumnya. Pei Myanmar menggigit bibirnya. Dia berkata dengan rasa bersalah. Berhenti, kamu adalah kakak laki-lakiku sekarang. Zuan terdiam. Apakah kamu benar-benar menganggap semua ini serius? Kami bukan saudara dan saudari sejati. Petik 2 Pei Myanmar tersipu. Apapun masalahnya, semua ini terlalu realistis. Rasanya sama sekali tidak berbeda dengan dunia luar. Siapapun yang berhasil membuat uji coba yang luar biasa seperti itu pastilah seorang jenius. Ini seperti sesuatu yang langsung keluar dari cerita fantasi. Ini benar-benar sangat realistis. Zuan berkata, rasa takut masih ada di dalam dirinya. Aku hampir terjebak di dunia sebelumnya. Jika saya tidak sengaja menemukan Leontine Anda, saya mungkin benar-benar kehilangan kontak dengan kenyataan. Dia melanjutkan untuk menceritakan semua yang telah terjadi di persidangan sebelumnya. Pei Myanmar mendengarkan semuanya, terus-menerus menghela nafas. Myanmar, apakah kamu tahu betapa putus asanya aku? Anda meninggal karena keguguran, dan saya tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikan percobaan saya sendiri. Aku hanya bisa mati rasa untuk lari dari masa lalu. Aku harus membuat diriku percaya bahwa aku adalah huding, menganggap semua hal lain yang telah terjadi di dunia nyata sebagai mimpi. Itulah satu-satunya hal yang bisa membuatnya lebih tertahankan. Nada suara Zuan Muram. Tangan Pei Myanmar dengan lembut membelai pipinya, dan memeluknya. Ah Su, kupikir mati sebelum kamu melakukannya itu menyakitkan, tapi dari apa yang kamu katakan, sepertinya orang yang hidup adalah orang yang benar-benar menderita. Jika peran kita tertukar, aku tidak akan bisa menerimanya. Syukurlah, semua ini sudah berlalu. Sekarang kita berdua kembali bersama, kita akan mengatasi cobaan ini. Mengingat bagaimana keadaannya, aman untuk berasumsi bahwa mereka telah lulus uji coba pertama. Meskipun mereka tidak tahu persis apa yang sedang diuji, mereka setidaknya menemukan diri mereka di awal yang baru dan paling disambut. Man Man, saya merasa lebih termotivasi dan damai dengan Anda di sisi saya. Zuan menggigil saat mengingat kematian Pei Myanmar sebelumnya. Wajah Pei Myanmar memerah, aku juga merasakan hal yang sama. Ekspresinya yang murni dan cantik merobohkan penghalang terakhir Zuan, dan dia menciumnya. Keduanya telah dipisahkan oleh kematian. Pei Myanmar tidak bisa menahan emosi yang meluap dalam dirinya pada reuni ini, dan menciumnya dengan ganas. Mereka berdua kehilangan diri dalam kasih sayang mereka, secara bertahap tumbuh lebih dan lebih bergairah. Seolah-olah masing-masing dari mereka takut bahwa orang lain mungkin menghilang secara tiba-tiba. Menjijikkan, apakah kalian berdua saling memakan ludah? Sebuah suara lembut menyela. Zuan dan Pei Myanmar langsung berpisah, seperti tersengat arus listrik. Sankai sudah bangun, dan menatap mereka sambil menunjuk mulut mereka. Pei Myanmar mencubit Zuan. Ini semua salahmu. Ini terlalu memalukan. Zuan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Bagaimana ini salahku? Ini salah anak nakal ini karena merusak kesenangan kita. Sankai, saya pikir Anda telah membuat kesalahan. Kami hanya saling berpelukan, kata Zuan buru-buru, mencoba membuat penjelasan. Bukankah aku juga selalu memelukmu? Apakah menurutmu mudah untuk menipuku hanya karena aku masih kecil? Sankai berkata, berkedip. Aku melihat apa yang kamu lakukan. Om, Zuan merasakan sakit kepala datang. Agak berbahaya untuk melakukan apa yang mereka lakukan sebelumnya. Jika bocah ini akhirnya memberitahu siapapun tentang hal itu, itu mungkin akan menjadi skandal besar. Dia tidak terlalu peduli dengan reputasinya di dunia percobaan ini, dan dijauhi secara sosial juga tidak terlalu penting baginya. Dia hanya takut itu akan mempengaruhi hasil persidangan, dan menyebabkan dia gagal. Itu sebabnya dia berjongkok di samping gadis kecil itu dan berkata, Sankai, sebagai kakak laki-laki dan perempuanmu, apakah kami memperlakukanmu dengan baik? Sankai mengangguk, kakak laki-laki dan kakak perempuan memperlakukanku dengan sangat baik. Zuan menghela nafas. Syukurlah mereka dekat. Itu membuat segalanya lebih mudah. Lalu apa yang terjadi hari ini akan menjadi rahasia kecil kita? Aku akan bermain denganmu setiap hari dan membelikanmu makanan yang enak untuk dimakan. Ya, mata Sankai berbinar. Tapi saya tidak ingin makan semua makanan enak ini. Saya ingin makan yang lain. Zuan tersenyum ketika mendengar jawabannya. Mau makan apa? Aku akan membawanya kepadamu. Sankai berkedip. Dia menunjuk ke mulutnya dan berkata, Aku juga ingin memakan air liurmu. Aku yakin itu enak. Itu sebabnya kakak perempuan diam-diam memakannya. Zuan dan Pei Mianman terlihat kesal. Zuan bisa merasakan dirinya berkeringat. Dia berkata dengan cepat, Saya tidak berpikir itu terlalu bagus. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan yang sangat dekat. Kami bersaudara, jadi kami tidak bisa melakukan itu. Bukankah kita sangat dekat? Sankai memiringkan kepalanya. Dia tidak mengerti sama sekali. Juga, jika kakak perempuan saya bisa, mengapa saya tidak? Aku benci ini. Kalian jahat. Kesedihannya tumbuh dan berkembang, Dan akhirnya, dia mulai menangis. Zuan menatap Pei Mianman dengan memohon. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Pei Mianman memutar matanya. Anda menciptakan masalah ini. Hadapi sendiri. Terlepas dari kata-katanya, Dia jelas tidak berminat untuk membiarkan berita ini menyebar, Jadi dia mencoba yang terbaik untuk membujuk Sankai juga. Sayangnya, Gadis kecil itu terus menangis dan mengeluh tidak peduli apa yang mereka katakan. Zuan dan Pei Mianman mengerutkan kening. Meskipun mereka berdua tahu identitas asli satu sama lain, Dan semua ini palsu, Mereka tetap saudara di dunia ini. Jika, ayah, mereka di dunia ini tahu, Dia mungkin akan mematahkan kaki mereka karena marah. Akhirnya, Pei Mianman adalah orang yang menemukan solusi terlebih dahulu. Sebuah kilasan inspirasi tiba-tiba menyerangnya, Dan dia berkata, Sankai, kamu masih terlalu muda. Tidak baik bagimu untuk menjadi begitu dekat dengan seorang anak laki-laki. Ketika Anda menjadi setua saya, Kaka akan membiarkan Anda mencobanya. Oke. Petik 2. Betulkah? Gadis kecil itu langsung bahagia lagi. Tentu saja. Ayo buat janji ke Lingking. Melihat bahwa dia telah berhasil meyakinkan gadis muda itu, Pei Mianman menghela nafas lega. Begitu gadis ini tumbuh dewasa, Dia akan memahaminya sendiri, Dan dia tidak akan cukup bodoh untuk mengungkit kejadian ini dari masa lalunya. Sekarang mereka telah berhasil menenangkan Sankai, Mereka berdua benar-benar ingin waktu sendiri, Tetapi mereka tidak dapat menemukan cara untuk membuang gadis kecil ini. Akhirnya, beberapa pelayan muncul untuk mengantarnya kembali untuk makan malam, Dan mempersiapkannya untuk tidur. Pelayan lainnya juga mengantar Zuan dan Pei Mianman ke kamar masing-masing. Zuan masih memiliki banyak hal yang ingin dia katakan kepada Pei Mianman, Serta banyak pertanyaan untuknya. Bagaimana dia bisa menunggu sampai matahari terbit untuk melihatnya lagi? Dia menyelinap di tengah malam dan memasuki kamar Pei Mianman. Dia telah memerintah dari istana ini selama 50 tahun, Dan sangat akrab dengan tata letaknya. Meskipun interiornya telah direnovasi sedikit, Itu tidak terlalu sulit untuk dinavigasi begitu dia terbiasa, Terutama karena dia telah bertanya kepada Pei Mianman di mana kamarnya sebelumnya. Ketika orang asing tiba-tiba memasuki kamarnya, Pei Mianman melompat ketakutan. Dia baru saja akan melawan ketika dia mengenali Zuan. Dia melepaskan napas yang dia tahan, Menjadi malu dan gugup sebagai gantinya. Apa yang kamu lakukan di sini di tengah malam? Kita sudah berpisah begitu lama, Dan aku punya terlalu banyak hal yang ingin kukatakan padamu. Zuan menatap wajahnya yang memerah dan tertawa kecil. Kami sudah menjadi pasangan tua yang berpengalaman. Kenapa kamu semua menjadi malu? Semuanya berbeda sekarang. Pei Mianman juga memiliki banyak hal untuk diceritakan kepadanya, Tetapi dia masih merasa malu ketika memikirkan penampilan dan identitas mereka saat ini. Apa yang berbeda? Anda akan selamanya menjadi manman saya. Zuan terjun langsung ke bawah selimutnya. Wajah Pei Mianman langsung menjadi merah padam. Namun, Dia memeluknya tanpa sepatah katapun. Mereka berdua telah berpisah terlalu lama, Dan dia tidak ingin mengalami hal itu lagi. Ah Su, Aku juga sangat merindukanmu. Bab 550. Keduanya saling mencurahkan isi hati. Jelas, mereka telah berpisah terlalu lama di segmen persidangan sebelumnya. Perpisahan itu lebih buruk bagi Zuan, Yang harus menghabiskan beberapa dekade tanpa Pei Mianman setelah kematiannya. Dia hanya bisa tersenyum seperti orang idiot dan menatap gadis di depannya ini. Jiwanya yang terluka akhirnya menerima makanan lagi, Mekar seperti gurun setelah badai hujan. Dia awalnya datang untuk membicarakan hal-hal penting, Tetapi sumur emosinya terlalu besar, Dan mereka tidak membicarakan hal lain, Hanya mengungkapkan perasaan terdalam mereka satu sama lain. Mereka menghabiskan waktu sangat dekat satu sama lain, Pikiran dan tubuh mereka bersentuhan, Dan suhu diseprai berangsur-angsur naik. Napas Pei Mianman mulai terengah-engah. Matanya mulai kabur, Dan rona merah menghiasi pipinya. Meskipun Zuan tahu bahwa dia cantik, Kali ini dia memiliki penampilan yang berbeda, Yang membuat Zuan terengah-engah. Wajahnya menjadi merah. Dia dengan cepat meraih tangannya dan berkata, Kamu binatang. Saya masih sangat muda, Namun Anda masih tidak bisa membiarkan saya pergi. Petik 2 Zuan tertawa, Jelas dalam suasana hati yang baik. Sudah berapa lama kita bersama? Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Pei Mianman ingat hari-hari mereka dihabiskan di istana Sebagai raja dan ratu, Penuh cinta dan kasih sayang. Tubuhnya melunak, Dan dia mengambil inisiatif untuk bersandar padanya. Beberapa saat kemudian, Tawa tiba-tiba datang dari bawah selimut. Pei Mianman menertawakan kekasihnya dengan sangat keras Hingga seluruh tubuhnya bergetar. Wajah Zuan sehitam arang. Akhirnya dia sadar bahwa dia bukan dirinya yang dulu sekarang. Mendesah. Cukup, Mari kita kesampingkan ini untuk saat ini. Saya lebih suka berbicara dengan Anda dengan tenang. Pei Mianman menempelkan pipinya ke dadanya. Rasanya luar biasa bersandar padanya seperti itu. Zuan tidak bisa menahan senyum juga. Pikirannya perlahan menjadi tenang kembali, Dan dia mulai berbicara tentang hal-hal yang terjadi setelah mereka berpisah. Malam berlalu dalam sekejap, Dan Zuan pergi dengan tenang, Tepat sebelum Fajar menyingsing. Jika dia ditemukan, Konsekuensinya akan jauh lebih buruk daripada hanya kakinya yang patah. Ada banyak bentuk hukuman yang mengerikan selama usia ini. Setelah malam itu, Mereka berdua tidak terpisahkan, Saling menempel seperti lem. Semua orang di sekitar mereka kagum dengan kasih sayang yang dimiliki dua bersaudara ini. Untuk menghindari kecurigaan, Mereka selalu membawa adik perempuan mereka sankai setiap kali mereka keluar di depan umum, Sehingga tidak ada orang yang melihat mereka dapat memiliki pikiran kotor tentang hubungan mereka. Sankai jelas senang bermain dengan kakak perempuan dan kakak laki-lakinya. Sayangnya, Dia masih terlalu muda untuk menyadari bahwa dia adalah roda ketiga. Hari ini sama seperti hari lainnya. Setelah mereka membawa sankai berkeliling istana dan bermain dengannya sebentar, Mereka menipunya untuk bermain lumpur sendirian setelah para pelayan pergi. Pergi ke samping, Zuan dan Pei Mian Man mulai berbicara. Kekanak-kanakan dan ketidakdewasaan yang mereka tunjukkan di depan orang lain benar-benar menghilang, Digantikan oleh keseriusan yang matang. Ah Su, Menurutmu apa yang terjadi di bagian persidangan ini? Pei Mian Man tampak khawatir. Meskipun dia tahu bahwa hanya beberapa saat telah berlalu di dunia nyata, Cobaan ini telah berlangsung beberapa dekade. Mereka tidak ingin terjebak dalam cobaan ini selamanya? Itulah sebabnya, Setelah beberapa hari mencurahkan semua perasaan dan kasih sayang mereka satu sama lain, Mereka secara bertahap membiarkan pikiran logis mereka mengambil alih lagi, Dan mulai membahas masalah utama. Saya percaya bahwa orang-orang Zhou masih menjadi kunci untuk ini, Kata Zhu Han dengan nada serius. Orang-orang Zhou, Pei Mian Man terkejut sesaat, Tetapi ingatannya mulai kembali. Dia secara bertahap mengingat bahwa, Di dunia sebelumnya, Zhu Han telah berencana untuk berurusan dengan orang-orang Zhou, Tetapi mereka menjadi terganggu oleh hal-hal lain, Dan akhirnya melupakan mereka sepenuhnya. Memang, Meskipun saya tidak memiliki bukti nyata, Saya percaya bahwa saya benar. Karena negara Sang dihancurkan oleh dinasti Zhou, Persidangan ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan orang-orang Zhou. Zhu Han menjawab, Pei Mian Man bingung, Persidangan ini didirikan oleh negara bagian Sang. Jika kecurigaan Anda benar, Bukankah itu berarti bahwa mereka telah mengetahui sebelumnya Tentang kekalahan mereka di tangan orang-orang Zhou? Kalau begitu, Mengapa mereka tidak bertindak lebih awal? Juga, Mereka tidak akan punya waktu atau sumber daya, Untuk membangun proyek besar seperti percobaan ini, Setelah mereka dihancurkan oleh dinasti Zhou. Zhu Han menggelengkan kepalanya dan berkata, Banyak yang percaya bahwa Di Xin adalah raja terakhir dari negara bagian Sang. Setelah orang Sang dikalahkan dalam pertempuran Muye, Raja Di Xin dan Daji bunuh diri dengan bakar diri, Dan orang-orang Zhou menguasai dataran tengah. Namun, Itu bukan akhir dari Sang. Putra mahkota Raja Di Xin berhasil sebagai Raja Sang Dan terus menjalankan tradisi dinasti Sang. Selain dia, Baik negara Song dan yang kemudian dikenal sebagai Korea Utara, Satu, Didirikan oleh orang-orang dari dinasti Sang. Itulah sebabnya mereka memiliki kemampuan untuk membuat percobaan seperti ini. Pei Myanmar mengangguk, Lalu bertanya karena penasaran, Apakah Anda akhirnya berurusan dengan orang-orang Zhou di dunia kita sebelumnya? Zhu Han tampak malu. Saat itu, Semua kekuatan lain di sekitar dinasti Sang lebih kuat dari Zhou. Tidak ada yang menganggap orang Zhou sebagai ancaman, Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk mereka? Setelah Anda meninggal karena keguguran, Saya lebih mati daripada hidup di dalam. Saya tidak dalam kerangka berpikir yang benar untuk berurusan dengan mereka sama sekali. Kelembutan meresap ke dalam ekspresi Pei Myanmar, Dan dia mencengkeram tangannya dengan erat. Ah, Zhu, kamu benar-benar telah melalui banyak hal. Zhu Han meremas tangannya dan berkata sambil menghela nafas, Kamu lebih buruk. Anda harus melalui kematian. Mata Pei Myanmar menjadi merah. Dia menggigit bibirnya dan berkata, Aku benar-benar takut saat itu. Saya bahkan tidak berpikir saya bisa membawa diri saya untuk melahirkan lagi. Tidak perlu jika tidak mau. Bukankah kita sudah memiliki anak muda yang lucu di sini? Dia melirik adik perempuan mereka, Yang tertutup tanah, Dan mereka berdua tertawa. Meskipun mereka saudara dalam nama, Jiwa mereka adalah orang dewasa yang matang, Dan adik perempuan mereka ini seperti anak perempuan bagi mereka. Seolah-olah dia bisa merasakan bahwa mereka menertawakannya, San Kei berbalik. Ketika dia melihat mereka meringkuk satu sama lain, Dia segera berlari, Masih tertutup lumpur. Kakak, kakak perempuan, Aku juga ingin pelukan. Aku ingin pelukan. Satu dekade lagi berlalu dalam sekejap, Dan Pei Myanmar menjadi semakin memukau, Sementara Zhu Han memulihkan penampilannya, Yang tampan dan percaya diri seperti biasanya. Bahkan San Kei, Yang dulunya selalu tertutup lumpur dan air liur, Tumbuh menjadi wanita muda yang anggun. Bagi Zhu Han, Waktu berlalu sangat cepat. Sepuluh tahun seharusnya waktu yang lama, Namun dia merasa seperti itu telah berlalu dalam sekejap. Itu seperti acara TV di dunia aslinya. Seorang karakter utama muda akan dengan senang hati melompat dan berlarian di ladang, Lalu di tengah semua itu, Sebaris teks akan muncul di layar, Sepuluh tahun kemudian. Dalam sekejap, Anak itu akan berubah menjadi pemeran utama pria dewasa. Zhu Han menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran absurd ini dari kepalanya. Meskipun tahun-tahun ini telah berlalu dengan cepat, Dia dan Pei Myanmar tidak menyianyikannya, Tetapi menghabiskan waktu mempelajari orang-orang Zhu sebanyak yang mereka bisa. Selama pemerintahan Wu Ding, Meskipun Fu Hao telah memimpin pasukan yang terdiri dari 13 ribu orang dan mengalahkan fraksi Qiang, Dia tidak memiliki kemampuan untuk membasmi mereka sepenuhnya. Setelah bertahun-tahun berperang melawan dinasti Sang, Fraksi Qiang terpecah menjadi beberapa suku yang terus mengganggu wilayah barat laut dinasti Sang dari waktu ke waktu. Dinasti Sang mempekerjakan negara-negara bawahan mereka untuk membantu menangani suku-suku ini, Dan negara bagian Zhou adalah salah satu dari negara-negara bawahan ini. Setelah beberapa dekade perang, Orang-orang Zhou secara bertahap memisahkan diri dari negara-negara bawahan lainnya. Dengan fraksi Qiang tersebar, Kekosongan kekuasaan berkembang di wilayah Sang Si dan Gansu. Dinasti Sang terlalu jauh untuk melakukan kontrol yang berarti atas daerah ini, Sehingga wilayah fraksi Qiang perlahan-lahan ditelan oleh negara Zhou. Tentu saja, Orang-orang Zhou bukan satu-satunya yang mengincar wilayah ini, Negara-negara bawahan lainnya juga mendambakan tanah ini. Namun, Pemimpin rakyat Zhou saat itu bernama Jili. Dia adalah sosok yang kuat dan mendominasi, Memimpin rakyatnya dalam pertempuran di seluruh wilayah Dan menguasai wilayah besar ini untuk dirinya sendiri. Dia menjalin pernikahan politik dengan para bangsawan dari dinasti Sang Dan mempertahankan hubungan yang sangat baik dengan negara-negara bawahan lainnya. Dikatakan bahwa dia unggul dalam perang dan diplomasi. Akhirnya, Penguasa dinasti Sang mengangkatnya sebagai pemimpin negara-negara bawahan barat. Baik Zuan dan Pemian Man khawatir melihat bahwa orang-orang Zhou, Yang dulunya sangat lemah, Sekarang telah tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik. Mereka terus menasihati, Ayah, Mereka Wending untuk bertindak melawan orang-orang Zhou. Mungkin karena campur tangan mereka, Atau mungkin karena dia sendiri mulai takut akan pengaruh dan kekuatan negara Zhou, Wending memanggil Jili ke ibu kota dengan alasan yang tidak jelas, Lalu membuat alasan untuk mengeksekusinya. Zuan dan Pemian Man sama-sama terdiam oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Mereka tidak menyangka Wending begitu langsung dan kejam. Orang-orang Zhou sudah begitu kuat, Dan hanya membunuh pemimpin mereka tidak banyak mengurangi kekuatan mereka. Sebaliknya, Dinasti Sang kehilangan dukungan dari sekutu mereka yang tersisa. Dunia dinasti Sang dipenuhi dengan negara-negara bawahan, Yang semuanya secara alami bersimpati dengan Jili setelah melihat bagaimana dia diperlakukan. Zuan tahu bahwa meskipun Jili adalah sosok yang luar biasa, Negara Zhou masih memiliki raja yang lebih tangguh, Raja Wen dan Raja Wu, yang belum muncul. Wending, di sisi lain, tidak terlalu khawatir. Bahkan seluruh negara, dari pengadilan hingga para pemimpin militer, Tidak menganggap pembunuhan penguasa negara bawahan sebagai masalah besar. Inilah yang telah dilakukan Raja-Raja Sang sepanjang sejarah, Menghancurkan negara bawahan manapun yang menolak untuk tunduk. Jika pemimpin mereka menolak untuk mematuhi, mereka akan ditindak. Jika rakyat negara menjadi tidak puas dan memberontak, Maka mereka akan menghadapi perang. Prajurit sengit dari ibu kota Yin selalu siap untuk mengajari Negara-negara bawahan itu bagaimana berperilaku. Pada saat yang sama, dinasti Sang membutuhkan perang reguler, Karena mereka membutuhkan banyak budak untuk berfungsi. Orang dibutuhkan baik untuk kerja keras maupun sebagai persembahan korban. Tetapi segera setelah itu, menjadi jelas bahwa mereka salah perhitungan. Orang-orang Yi di sebelah timur Sungai Hui melancarkan invasi yang kuat. Negara-negara bawahan yang berfungsi sebagai penghalang timur dinasti Sang runtuh di bawah serangan itu. Tidak ada yang tahu apakah itu karena eksekusi Jili yang tidak adil telah menguras keinginan orang-orang ini untuk bertarung, atau karena mereka tidak memenuhi tugas itu. Eiter Wei, orang-orang Yi mendekati dinasti Sang. Kabar buruk juga datang dari barat. Orang-orang Zhou sangat marah dengan kematian mendadak pemimpin mereka yang tidak bersalah, dan mengangkat senjata. Sekarang mereka telah bangkit dalam pemberontakan juga, dinasti Sang akan terjepit dari dua sisi. Meskipun dinasti Sang kuat, invasi timur merupakan ancaman yang terlalu besar. Jika orang-orang Zhou menyerang dari barat juga, mereka mungkin akan kewalahan. Pada saat ini, para menteri pengadilan datang dengan sebuah proposal. Karena hubungan antara dinasti Sang dan negara Zhou selalu baik sampai kematian Jili, adalah mungkin untuk menenangkan mereka dengan menawarkan pernikahan politik sebagai kompensasi. Dengan cara ini, ancaman dari barat akan mudah dihindari. Sementara itu, putrimu selalu cantik, dan tidak ada kandidat yang lebih baik. Terima kasih telah menonton!